yang diberikan dapat membantu teman-teman sekalian untuk proses melamar kerjanya. Nah, mungkin juga untuk teman-teman, ada yang merasa, oh, kayaknya aku pengen belajar lebih banyak lagi nih. Bisa banget kita, teman-teman, ikuti social media H2D ataupun mungkin di website H2D gitu untuk tahu topik-topik dan acara-acara webinar selanjutnya. Jadi kita terus belajar bareng, menggali apa yang bisa kita tingkatkan lagi. Kurang lebih itu dari aku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, pada hari Sabtu pagi ini kita untuk belajar bareng. Semangat terus. Semoga sampai selesai acara, apa yang diberikan oleh tim H2D dapat berguna bagi teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Gabriela atas visinya. Yang tentu dikaren kita semangat ya, dan juga mungkin untuk teman-teman semua yang baru join, baru nyobain webinar dari H2D, nah jangan lupa untuk terus pantengin dan juga ikutin social media dari H2D ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di kolom chat gitu ya, kalau bingung memang di mana, akunis, apa, dan lain-lain. Boleh banget nih langsung diklik ya. Oh iya, Sania, mungkin tambahan sedikit juga, karena banyak dari acara sebelumnya nanya, untuk sertifikatnya gimana sih Kak? Nah teman-teman jangan lupa nanti mulai di tengah acara, akan ada link feedback gitu ya, link feedback yang bisa teman-teman isi, nah silahkan isi untuk mendapatkan sertifikatnya gitu. Jadi karena kalau nggak ngisi link tersebut, kita nggak bisa kirim nih sertifikatnya gitu. Oke, betul. Jadi mungkin sebagai absensi juga ya Kak, jadi kita tahu siapa yang hadir pada kesempatan kali ini, dan langsung kita kirim sertifikatnya. Pastinya sangat berguna. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Gabriela atas waktunya. Nah mungkin kita akan next ke acara yang selanjutnya, sebelum kita mulai nih pematerian yang luar biasa pada kesempatan kali ini, tentunya setelah perkenalan dengan aku gitu ya, sebagai moderator tuh tadi juga kenalan, sebagai Kak Gabriela mungkin yang sebagai salah satu perwakilan dari Hayat Today, kita akan kenalan dulu nih sama pemateri kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini, fun fact juga ketika series 2 ketemu dengan Bapak ini, narasumber ini ya, aku mau surprise dulu gitu ya, sebelum nanti disebutin CV-nya, dan antusiasnya luar biasa dan aku percaya juga ya, buat teman-teman semua di sini pasti akan lebih luar biasa lagi, karena narasumber kita kali ini memiliki pengalaman yang luar biasa, nah aku akan bacakan dulu ya, CV dari pemateri kita pada kesempatan kali ini, dan kita kenalan dulu siapa kira-kira. Nah ini dia pemateri hebat kita hari ini adalah Pak Himawan Pramudita. Nah Pak Himawan ini adalah CEO dari PT MSDM Indonesia, bisa founder manajemen SDM.net, wah luar biasa ya, yang telah memiliki ini, kita bisa lihat semua ya, ini mungkin nggak semuanya teman-teman, tapi kalau teman-teman semua bisa melihat CV-nya, Pak Himawan ini luar biasa sekali ya, memiliki pengalaman selama 11 tahun, sebagai HR, System Development, dan Industrial Relations, kemudian juga beliau ini merupakan sarjana hukum nih, dari Universitas Pajajaran. Nah siapa nih kira-kira yang sama-sama dari UNPAD gitu ya. Nah Pak Himawan ini adalah lulusan hukum dari UNPAD pada tahun 2010. Selain pengalaman kegiatan dan pekerjaan yang sudah sangat luar biasa ya, teman-teman, di berbagai perusahaan, Pak Himawan ini juga memiliki banyak sekali soft skill yang patut kita contoh nih ya, teman-teman semua mungkin bisa menjadikan referensi gitu ya, kalau kita tuh ingin menjadi orang yang mungkin berprogress dan juga penting gitu ya, untuk dalam recruitment ini. Pak Himawan ini memiliki soft skill dalam bidang Industrial Relations, recruitment tentunya, terus juga People Development, Talent Management, dan masih banyak lagi. Nah di sini kita bisa lihat juga ya pengalamannya juga, kalau kata anak sekarang bukan kaleng-kaleng, jadi tentunya materi dan juga hal-hal yang disampaikan nantinya sama, nah sumber kita yaitu Pak Himawan ini adalah sangat-sangat berguna untuk kita semua. Nah langsung aja nih, aku mau sapa dulu nih. Halo Pak Himawan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, Pak gimana nih kabarnya Pak? Pagi ini, weekend gitu ya? Alhamdulillah, rada sehat, tapi masih ini nih, batok masih nyisa juga nih, nanti mungkin kalau sampai batuk-batuk sedikit, mohon maaf ya teman-teman ya, menurutnya nggak terlalu bangga dulu. Tapi overall fit sih, overall fit. Oke, luar biasa. Ini dari ekspresinya udah mencerminkan semangat banget sih di sini. Luar biasa banget ya. Auranya luar biasa sekali. Dan betul ya teman-teman, mungkin akhir-akhir ini juga sering banyak-banyak juga yang tumbang mungkin karena cuaca dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan, betul, jadi mudah-mudahan dengan keadaan seperti itu tidak menghambat semangat kita untuk terus belajar. Apalagi narasumber kitanya aja udah semangat. Jadi kita, aku himbaw teman-teman semua di sini yang udah join, jangan lupa untuk tetap semangat. Dan juga boleh berinteraksi ya, kalau misalkan nanti untuk ketika pematerian, kan harus di-mute, tapi teman-teman semua boleh memberikan reaksinya di kolom chat ya, biar kita juga bisa berinteraksi. Kedepannya juga bisa dua arah gitu. Jadi tapi selama pematerian ke depannya, diharapkan untuk di-mute ya teman-teman semua. Oke, nah mungkin langsung aja nih Pak, kayaknya udah nggak pada sabar nih ya, kayaknya udah pada excited. Jadi boleh dipersilakan untuk dimulai. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada tim Hire Ude, juga moderator sekarang, Bu Usani ya, untuk kesempatannya. Halo teman-teman, apa kabar? Semangat pagi semuanya. Luar biasa. Gimana kabarnya? Boleh tulis kumpul-kumpul di kolom chat ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Atau ada yang lagi meriang? Atau merindu? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua ya. Ada apa nih kalian kok sabtu-sabtu bukannya healing gitu? Bukannya jalan-jalan kok malah ikutan acara ini? Kenapa nih? Nyari apa kalian? Ini apa teman-teman? Di Sabtu pagi ini loh. Kan enaknya Sabtu pagi masih tidur ya. Tidur, rebahan gitu ya. Tapi teman-teman, disini ada sekitar sudah 70-an yang hadir, mau menyempatkan untuk belajar bareng. Ini kalian, saya pengen tahu nih, apa yang kalian harapkan dari acara ini? Boleh share teman-teman di kolom chat sambil saya persiapkan materinya. Apa nih yang kamu harapkan dari sesi pagi hari ini, kok kenapa kalian lebih memilih ikut webinar ini ketimbang kalian healing atau rebahan? Ada yang cari ilmu Pak, oke. Apa lagi yang lain? Yang lain, teman-teman boleh tulis di kolom chat, apa sih yang kalian harapkan dari sesi webinar kali ini? Wah luar biasa. Ya ini healing saya Pak. Luar biasa, healingnya sambil belajar. Oh, top. Keren, 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 ya. Lainnya nyari ilmu, oke. Wah kebetulan lagi nggak healing Pak. Padahal kan baru, iya. Kalau yang sudah kerja nih sekarang lagi baru gajian. Lagi suruh-suruhnya untuk healing. Oke. Mau switch karir. Oh, oke. Oke, cari bekal ilmu ya Pak. Oke, sip, sip. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Kebayang, mudah-mudahan. Dan sharing pagi hari ini bisa berbicara dengan lancar dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, yuk kita mulai sesinya. Skrin saya sudah muncul ya. Skrin saya sudah muncul. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di acara yang dipersiapkan oleh tim Hairly Play. Acara yang luar biasa. Dan ini masuk ke sesi yang ketiga. Seri yang ketiga kita bahas mengenai personal branding. Kalau di sesi yang pertama itu membahas tentang CV, yang disampaikan ya. Sesi yang kedua kita membahas tentang interview, dan sekarang di sesi yang ketiga kita bahas tentang personal branding. Ini mungkin bukan sesuatu yang familiar di 10-5 tahun yang lalu mungkin. 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, bahasa personal branding itu belum terlalu familiar. Namun saat ini, zamannya digital, zamannya sosial media, ini menjadi satu hal yang penting. Saya ingat zaman dulu, senior-senior yang dulu bilang, kalau mau bekerja itu harus low profile. Low profile itu, atau orang yang low profile itu sangat disukai. Low profile itu maksudnya, sebenarnya kemampuannya hebat, tapi dia tanda kutip sedikit merendah. Tidak mau menyembohongkan diri. Itu satu hal yang luar biasa disukai. Zaman dulu low profile. Tapi zaman sekarang yang disenangi bukan yang low profile, tapi yang high profile. Yang memang dia selain punya kompetensi bagus, dan dia juga menunjukkan bahwa kompetensi dia memang bagus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, apa namanya ya. Zaman sekarang personal branding, atau memperkenalkan diri kamu, punya skill apa, punya kemampuan apa, handal di bidang apa, itu menjadi satu hal yang penting, teman-teman. Menjadi satu hal yang penting. Makanya, ini luar biasa, head to day menginisiasi acara hari ini, untuk membahas personal branding saya, hari ini, pagi ini, seolah akan sharing ke teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, terlihat suksesnya, untuk bangun personal branding. Sebelum saya mulai, saya coba mau nanya nih, di teman-teman yang dihadir di sini, pertanyaan pertama saya, kalian sudah pernah, atau saat ini, meng-follow atau terkoneksi dengan LinkedIn saya nggak? Coba, saya mau lihat nih. Apa nih yang terkoneksi dengan saya? Boleh tulis, teman-teman yang terkoneksi dengan LinkedIn saya, siapa aja? Oh, ada Bu Siti. Oh, ini sering ikut nih. Jadi, yang lain ada? Oh, ada yang belum? Yang lain? Nggak apa, nggak belum. Maksudnya orang terkenal juga. Banyaknya belum ya. Ada yang sudah juga. Nah, pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya, untuk yang sudah follow saya, atau yang kenal saya melalui LinkedIn, menurut kamu, image yang terbangun dari saya itu apa? Atau gampangannya, personal branding-nya saya itu apa? Ada yang bisa dapak? Kamu melihat profil saya di LinkedIn ya, di Malam Pramu Gita, yang sudah follow, yang belum dikampung, boleh lihat dulu di LinkedIn ya. Menurut kamu, personal branding yang terbangun di nama saya, di diri saya, di akun saya, itu sebagai apa? Coba, coba sharing-sharing ya, teman-teman. Yang kamu tangkap aja, itu bukan masalah benar-benar salah ya. Ini bukan masalah benar-benar salah. Coba, saya pengen lihat nih, dari teman-teman, sudah bisa langkep belum? Kaitan dengan mati hari ini ya, personal branding. Yang sudah follow, maupun yang belum, silahkan lihat di LinkedIn saya. Menurut kamu, apa personal branding yang berusaha saya bangun di LinkedIn saya? Atau yang kamu tangkap aja deh. Boleh tulis di kolom chat, teman-teman. Karena ini berkaitan dengan materi ini juga ya, berkaitan dengan materi ini, bahwa saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana bisa membangun personal branding yang baik. Kambil mungkin, masih pada mikir-mikir, menunggu jawabannya, boleh nanti sambil tulis di kolom chat ya. Oh, ada yang humble. Oke, terima kasih. Yang lain, apa menurut kamu, personal branding, kamu tahu saya sebagai apa? Atau kamu melihat saya di LinkedIn ya, di maupun perambung kita, itu sebagai apa? Siapa? Atau makhluk apa nih? Makhluk apa manusia mestinya. Atau personalnya seperti apa? Ada yang nulis, profesional di bidang HR, oke. Dari sisi po HR dan informasi. Terima kasih. Teman-teman berpaksinya. Yang menarik, yang menarik adalah di sini mayoritas nulis, dari yang nulis tiga orang ini ya, ada sisi HR-nya. Sisi HR-nya. Memang fokus di HR. Dan memang itulah yang saya bangun. Itulah yang saya bangun. Personal branding saya, adalah saya seorang praktis di HR, saya fokus di bidang HR, menghasil training di bidang HR. Saya training dengan HR juga, tidak jauh-jauh dari rekrutmen ya. Saya juga hadir sebagai carrier coach di sana. Nah, itu contoh sederhananya. Itu contoh sederhananya. Bagaimana bisa membangun ke sana? Kita akan pelajari di hari ini ya. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, saya mau diskusi lagi ke teman-teman. Ini merefresh dulu sedikit dan membangun mindset dulu, teman-teman ya. Kalau teman-teman melamar pekerjaan, itu kan mesti menggunakan CV ya. Kirim CV. Dan di series yang pertama dari Hayatudis sudah diajari bagaimana cara bikin CV yang keren. Nah, pertanyaan saya, menurut kamu, sebagai depsiker nih, apa sih yang HR cari dari CV kamu? Boleh tulis di kolom chat, teman-teman. Coba tulis di kolom chat. Menurut kamu, ketika kamu melamar satu perusahaan, kirim CV, menurut kamu HR itu nyari apa sih di CV kamu? Soft skill, oke. Pengalaman. Oke. Skill branding yang meyakinkan. Apa lagi teman-teman? Apa lagi? Ada kemampuan, pengalaman, keahlian, skill ya. Gak jauh-jauh ya. Ada satu yang luar biasa nih. Dan ini pasti. Ini pasti dengan slide selanjutnya nih. Dari Tia Indra nih. calang pegawai yang sesuai dengan posisi. Betul sekali. Yang dicari adalah yang cocok. Gak ribet-ribet. Reku itu juga gak ribet-ribet. Gak pusing melihat, harus melihat apanya, apanya. Enggak. Pokoknya sepanjang si filmu adalah cocok dengan kualifikasi yang diperlukan, ya selesai. Itu yang utamanya dicari, ya teman-teman. Jadi sederhana, kan? Ini memang bahasa sederhana, dan menurut saya kalian juga bisa tulis cocok, sudah langsung, oh iyalah Pak, mesti akan mencari yang cocok. Dan memang itu yang dicari. Nah, permasalahannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa diri kita cocok dengan yang diminta oleh perusahaan. Maka biasanya perusahaan akan melihat tiga hal, atau rekruter ya, akan melihat tiga hal yang akan diinginkan cocok atau enggak. Yang pertama, yang akan dicek adalah edukosional background. Ini soalnya yang paling mudah. Yang paling mudah untuk dicek, karena teman-teman di CV-nya kan biasanya menulis segelarnya dari lulusan apa, misalkan psikologi, PSI, dan lain-lain. Misalkan, mesti akan ditulis di sana. Termasuk dari kampus mana, lulusan apa. Jadi edukosional background ini menjadi salah satu hal penting yang umumnya dicek oleh seorang rekruter dari sisi kecocokan. Yang kedua, waktu itu akan dilihat adalah experience. Experience di sini enggak mesti melulu berkaitan dengan pengalaman kerja. Kalau yang diminta adalah fresh graduate, tentu adalah pengalaman dia selama kuliah. Entah pengalaman dari sisi keilmuan, entah pengalaman dari sisi organisasi, dan lain-lainnya. Jadi macam-macam nih. Kalau ngomongin experience, kita enggak selalu berkaitan dengan pengalaman kerja. Enggak juga tergantung. Walaupun memang kalau ada pengalaman kerja, biasanya itu akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, yang akan dicek adalah kecocokannya adalah kualifikasi yang lainnya. Ini tergantung dari lowongan kerja, betulnya apa, betulnya apa itu harus diperhatikan. Ini kenapa saya sampaikan, teman-teman. Jadi mindset-nya, teman-teman adalah, kalau kita melamar pekerjaan, kalau soal lowongan kerja, dengan CV kita, maka mindset kita adalah bagaimana caranya CV kita ini dianggap cocok, match dengan kebutuhan si recruiter. Maka, kalau kita model yang bombardir kirim CV sebanyak mungkin, padahal mungkin ada beberapa yang enggak cocok, atau mostly enggak cocok, bahkan asal kirim aja, itu menjadi kurang pas. Termasuk, ketika bikin CV, ini saya repress sebentar, berkaitan dengan materi CV, saran saya, ketika bikin CV, jangan bikin CV yang satu untuk semua. tapi spesifikasikan. Dengan catatan, tetap jangan berbohong, tetap harus jujur, tapi spesifikasikan. Ketika melamar posisi A, cocokkan CV kamu untuk mendorong ke posisi A. Ketika melamar ke posisi B, ganti CV-nya, beberapa poin perlu diganti, yang akan mendorong untuk ke posisi B. Contoh, ketika melamar posisinya, misalkan admin, di mana di situ, harus jago Excel, misalkan ya, maka kalau kamu sudah pernah ikut training Excel, ditonjolkan itu. Ada pun hobi kamu, misalkan, yang senang nyanyi, yang senang jadi MC, atau pernah menjadi pengalaman, jadi penyiar di kampus, itu harus diponjolkan, karena nggak ada hubungan dengan penguangan admin. Tapi di sisi lain, ketika kamu mengirim lamarannya sebagai seorang misalkan staf kreatif, atau sebagai seorang MC bahkan, sebagai seorang MC, maka hobi-hobi kamu tadi yang berkaitan, senang-senang ngomong, senang-senang berjani, senang jadi MC, pernah jadi penyiar, yang itu perlu ditonjolkan. Jadi hal yang berbeda, hal yang berbeda, teman-teman. Jadi pastikan, jangan dikesan ke CV ke semua orang. Kenapa? Karena kebocahan ini, biar cocok. Kenapa sih harus sesuai dengan kualifikasi yang diminta? Yang pertama tentu, biar jenirik HR. Jujur aja, rata-rata kami, rekruter, melihat CV itu waktunya nggak lama. Respon pertama ketika melihat CV itu paling 3-5 detik. Rata-ratanya ya. Jadi kita lihat, kalau kita nggak menemukan keyword yang menarik, menarik, dan cocok dengan yang kita butuhkan, yaudah di skip. langsung di skip aja. Misalkan saya butuh orang lulusan psikologi, yang berposisi HR. Lulusan psikologi. Jadi lihat CV, lihat lulusan apa ini dengan psikologi. Seperti itu ya. Kenapa kualifikasinya nggak sesuai? Yang kedua, kenapa sih harus sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh HR? Itu maka besar peluang. peluang untuk kecocokan tadi. Makin banyak yang kita penuhi, makin cocok dengan kebutuhan dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah biar nggak di-backlist. Tapi sana kutip ya, bukan bilang ke sebenarnya dalam arti kalau nggak cocok, terus akhirnya di-backlist. Bukan. Tapi ini lebih kepada kami kadang-kadang sebel. Sudah ditulis kualifikasinya harus S1. Lulusan psikologi misalkan. Ada teman-teman yang mohon maaf ya, yang SMA, lulusan SMA ikut ngelamar. Itu nggak sesuai dengan kualifikasi. Menuh-menuhin akhirnya. Itu nggak cuma 1.000 orang, banyak. Bahkan saya dulu pernah ada satu orang yang dia ngelamar semua posisi yang kita buka. Ada kualifikasi nggak ada yang maksud. Jadi saya buka polongan A, dia ikut ngelamar. Saya buka polongan B, dia ikut ngelamar. Saya buka polongan C, dia ikut ngelamar. Tapi posisinya beda-beda. Ini ngelamar aja semua. Nah ini, pada akhirnya, karena saya merasa nggak, nggak, lama-lama saya hafal ngelamarnya, yaudah, saya langsung, kalau ada yang ngelamar via email dari nama itu udah, pasti udah nggak saya buka. gitu kan. Karena udah hafal, dia mesti model yang, udah lah, semuanya akan di luar mati. wah, Personal branding-nya jadi jelek. Karena, begitu saya pindah di perusahaan lain, ternyata, nama ini muncul lagi. Nggak tahu, dia ikutin saya kali ya. Pas saya buka lagi launan, nama ini muncul langsung, langsung di otak saya langsung, mohon maaf ya, dan aku tip yang nge-black list. Karena saya sudah tahu, ini orang asal ngelamar aja, nggak susah kualifikasi, sehingga, baik-baiknya personal branding-nya menjadi kurang baik. Terus pertanyaannya, Pak, bagaimana, Pak, cara ngeceknya saya masuk kualifikasi atau nggak? Bagaimana saya cara ngeceknya, cocok atau nggak? Yang pertama, teman-teman, kalian bisa lihat di omongan kerjanya. Ini contoh nih. Kalau kamu, ini satu lagi yang penting juga nih. Saya tadi pagi, agak tergelitik ketawa, ketika ada satu postingan di LinkedIn, dia memposting bahwa saya, sedang mencari pekerjaan, dikasih huruf besar, tutup buat teman kanan ya, karena di LinkedIn kan nggak mudah, kalau mau dibikin bol, itu kan nggak gampang. Jadi, huruf besar, saya sedang mencari pekerjaan sebagai rekruter, blablabla, segala macam. lucunya adalah, ternyata banyak yang komen di situ, tulisannya adalah, internet, pak, internet, pak, internet, ada beberapa. Kenapa saya bilang lucu? Nah, ini orang nggak baca berarti. Si yang posting itu mencari pekerjaan, bukan menawarkan pekerjaan. Sehingga komen-komen internet ini saya yakin nggak baca. Nah, ini menjadi masalah penting ketika kita melihat loongan kerja, yang kita baca cuma sama jabatannya aja, loongan apa. Kita nggak baca yang lain, asal amal aja. Nah, ini nggak bagus. Ini nggak bagus. Jadi, kita harus pastikan. Kalau di sini kan tulisannya adalah permintaannya seorang HRSA. Ini loker lama ya, loker lama nggak bisa dilamar, saya asal ngambil aja. Ini udah-udah, entah zaman kapan ini saya asal ngambil. Makanya kalau mau ngamar, di-air di beja ya. Nah, di sini ada pengalaman yang diminta satu tahun, bisa handle semua hal tentang HR, ngerti tentang PPH 21, komunikasinya bagus, dan cepat belajar. Nah, ini kan permintaannya. Maka kita harus mapping kualifikasinya. Kualifikasinya pertama, dia minta satu tahun pengalaman. Kalau kita punya satu tahun pengalaman, berarti kita harus buktikan. sehingga teman-teman, secara cepatnya saja, saya sarankan, ketika kamu melamar di satu perusahaan, itu paling nggak, kamu sudah memenuhi 80% dari kualifikasi yang diminta. Sehingga kamu secara personal, memang sudah merasa mampu. Kalau kualifikasi yang kamu penuhi, dari tadi misalkan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan dari 6 kualifikasi ini, cuma memenuhi 2. 2 dari 6 kan, berarti kurang lagi 80%. Ya, jangan melamar. Kenapa? Karena kasihan dengan mental kamu nanti. Merasa sudah banyak melamar, eh ternyata nggak ada yang menganggil. Kan sedih ya. Mengsedih pisan gitu kan. Udah nggak ada yang manggih mentalnya jatuh, akhirnya apa? Keluar auranya negatif. Bikin postingan negatif. Ini saya kok nggak pernah dipanggil ini perusahaan. Mintanya gimana sih? Taruh di LinkedIn-nya. Taruh di sosial medianya. Jadinya apa? Personal branding-nya jadi makin jelek. Sayang. Padahal harusnya kamu bisa memenuhi itu dengan lebih baik. Ya, maka teman-teman saya harus cek kalau kualifikasinya lebih kira-kira ya. Mungkin dari 80% sudah kamu penuhi. Dan jangan lupa, pastikan ada buktinya. Bukti pendukungnya. Proven. Terbukti bahwa kamu memang benar-benar mabuk. Contoh kan, tadi kalau lihat di lawangan ini, kalau memang satu tahun ya buktikan dengan kamu pernah ada keterangan pekerjaan atau pernah manggar. Sebelum 5 tahun ya kan. Kalau bisa handle semua kerjaan SR, ya kamu harus bisa buktikan juga dengan sertifikasi, dengan portfolio, dengan bukti pekerjaan kalau memang pengalaman. Ya, bintanya pengalaman ya. Dan lain-lain. Sehingga teman-teman ya harus pastikan kamu betul-betul memenuhi dan bisa dibuktikan. Ini mindset awal dulu. Ini mindset awal untuk kita bangun kecocokan. Dan kenapa ini saya contohkan, ini nanti berkaitan dengan personal branding kalian, mau kalian bangun seperti apa. Nah, ini saya mau sharing juga berkaitan dengan tiga tips untuk layih kalian, untuk layih karier. Karena karier itu dibangun ya. Bukan sekedar mengalir aja. Ada tiga poin yang menurut saya penting untuk kalian lakukan dalam pengembangan karier. Dan pertama, pastikan selalu upgrade skill dan potensi kamu. Harus, harus ya. Kenapa? Yang bersaing untuk mengejar satu posisi, itu nggak cuma kamu doang. Ada berbanyak. Bisa jadi ada puluhan, bisa jadi ada ratusan, ada bahkan ribuan yang mengejar satu posisi. Sehingga kalau skill kamu jadul, nggak di-upgrade, ketika kamu merasa dengan lulusan dari kampus, sudah merasa skill-nya sudah terpenuhi, eh, teman-teman yang lain, kompetitor kamu yang lainnya, ya nambahin skill-nya dengan ada yang magang, ada yang ikut sertifikasi, ada yang ikut training, dan lain-lain. Kok kamu nggak ikut itu? Saya merasa, saya udah lulusan dari satu, udah cukup lah. Saya kuliah 4 tahun, bahkan lebih. Ada yang saya kuliahnya 7 tahun, Pak. Lebih matang lagi saya. Nggak lulus-lulus gitu. Saya kuliahnya udah lama, udah masa siap, terus ngamak kerja. Eh, teman-teman atau kompetitor yang lainnya, lebih ngaklai skill-nya, bisa jadi kamu kalah. ya, maka pastikan selalu upgrade skill dan kompetensi seperti hari ini. Kamu hadir, infonya yang udah ada ratusan, tapi memang yang hadir mungkin baru sebagian akan menyusul. Menurut saya, kalian bersyukur, 80 sopian orang yang ada di sini, harusnya bersyukur bahwa kamu mau upgrade skill-nya, atau mau upgrade kompetensi kamu. Sedangkan sisanya, barangkali mereka pada akhirnya, ah, healing aja, ah, atau masih rebahan, mungkin masih tidur. Ya, mereka ketinggalan. Ya, pertama, upgrade skill kamu dan kompetensi kamu. Kedua, bangun personal branding. Ini yang hari ini kita akan pelajari ya. Dan yang ketiga, bangun networking. Network networking itu penting sekali. Saya kemarin, baru kemarin banget, sore, tiba-tiba ada yang capri saya, teman-teman saya, udah lama gak kontak, bukan teman yang dekat akrab, belum pernah satu kantor kita, tapi ini teman di satu komunitas. dan ketemuan juga biasanya di grup WA lah, ngomong komunikasi aja. Tiba-tiba kemarin teman saya ini, nge-pati saya, kemarin penggerjaan. Mau ini gak? Vergo gak ada posisi ini? Ada nih temannya bos, berarti langsung bosnya, temannya bos, di salah satu BUMN, lagi butuh posisi ini. Kamu misi gak? bagi-bagi HR-nya gitu ya. Cuma-cuma karena memang saya sekarang lagi enjoy untuk ajak berbagi dengan teman-teman, secara halus saya tolak. Secara halus saya tolak. Tapi maksud saya adalah dengan bangunan networking, dan yang satu-dua lainnya ya, upgrade skill dengan personal branding, ini seringkali ada lawangan pekerjaan, info lawangan pekerjaan yang mungkin gak muncul di Jokotal, tapi pakainya rekomendasi. Ada yang udah seperti itu. Atau ada juga yang memang muncul di Jokotal, tapi orangnya itu tergeril. Dia nyari teman-teman yang tergeril. Maksud teman saya yang lain, bisnis owner, ini bisnis owner, owner satu pusuan, besar pabrik-pabrik yang cukup besar, ini dia minta saya carikan seseorang untuk misi posisi yang penting di perusahaannya. Saya bilang, kenapa gak buka nomor ikan dan segala macam, saya lebih suka yang rekomendasi. Sudah, saya akhirnya menghubungi netbook saya. Siapa yang tertarik nih? Blah-blah-blah, gini-gini. Dan saran saya, teman-teman, tiga hal ini dijalankan secara konsisten, jangan faksial, jangan sekali-sekali doang. Jangan, ini harus konsisten, karena memang butuh kita memupuk karir itu butuh dengan sebebikian rupa. Jadi, jangan-jangan merasa bahwa cukup sekali saja, butuh selesai. Enggak, harus secara konsisten. Dan, saya gak bahas secara detail yang satu dengan yang tiga, saya bahas nomor dua, yaitu berkait dengan personal branding yang akan kita pelajari di hari ini. mohon maaf teman-teman, saya masih ada sedikit batuk. Semoga tidak terlalu mengganggu ya. Oke, personal branding. Apa ini personal branding? Kalau misalkan, kamu sebagai rekruter, kamu sebagai rekruter, kemudian ada CV yang masuk, atau saya lihat, misalkan, kita sebagai rekruter, melihat profiling seseorang, atau sosial media seseorang, yang satu, kandidat yang A, foto-nya begini, yang satu, kandidat yang B, foto-nya begini. Menurut kamu, silahkan membantu tulis di kolom C teman-teman, kalau kamu sebagai seorang rekruter, menurut kamu yang punya kesan lebih baik, sebagai kandidat yang mana? Kandidat A atau kandidat B? Tentu, tentu, majoritas, jawabannya adalah A. Walaupun, kita belum lihat speknya, kita belum lihat belakangnya dia, belum tentu, belum tentu yang B ini, skill-nya di bawah yang A. Belum tentu kan? Belum tentu ya? Bisa jadi lebih. Tapi, karena dia, tanda kutip, mempersonalkan dirinya, atau membangun personal branding-nya dengan pasang profil picture-nya atau CV-nya seperti ini, imajenya rekruter-nya tidak berubah. Ini bukan sekedar, oh, tidak apa-apa, bukan, bukan, tapi ini imajenya awalnya, kesan di awalnya itu bisa berbeda. Dan saya diakini teman-teman juga secara alami, kalau kita melihat dua foto profile-nya seperti ini di CV-nya, anggapnya di CV-nya itu seenggak-enggaknya di link-in ya. Beda, kalau saya bilangnya ini di IG atau sekalian, itu hal yang berbeda ya, karena itu memang lebih umum. Tapi kalau di CV kan, kaitannya untuk orang pekerjaan, di link-in, link-in itu kan sosial medianya untuk profesional gitu ya, untuk, apa namanya, ya, dunia kerja lah. Maka kalau tampilannya seperti ini, tentu kita secara natural akan memilih yang A. Karena kita melihat seolah-olah personal branding-nya, Maka ini lebih siap menjadi seorang apa namanya, profesional, ketimbang yang B. Mungkin dia merasa ini keren gitu ya. Mungkin yang B ini merasa ini keren. Mungkin yang B ini merasa ini keren. orang kreatif, itu hal yang berbeda. Ini berkaitan banget dengan tadi, saya sempat awal singgung ya, persoalan brandi saya apa, dan lain-lain, nanti kita akan bahas di step by step ya. Sehingga kita harus memastikan bahwa tampilan kita itu menarik, memberikan pesan yang menarik. Betul sekali nih, profil A, namun juga belum betul. Jadi persis tadi yang saya sampaikan, secara kasat mata, kesan awal, kita akan meninggung ya, walaupun background-nya belum tentu, hal yang lebih baik. Ini mesen awal dulu, sehingga kalian harus bisa memberikan pesan yang baik. Dan kalian itu harus bisa memberikan pesan yang baik. Jeff Bos, founder Amarajan, menyampaikan bahwa brand Anda adalah apa yang orang bilang tentang Anda, tapi Anda tidak di rumah. Citra diri kita, atau brand kita, itu adalah ketika orang-orang ngomongin tentang kita. saat kita tidak berada di ruangan. Mereka ngomongin seperti apa? Tentu ini dalam konteks profesional, bukan konteksnya yang teman curhat, mengobrol, teman main, karena beda. Kemarin saya juga lihat di satu IG Real, salah atau tidak salah, atau tata dari TikTok, ini perempuan, ini perempuan, ini, 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 perempuan, dia, merekam, pembicaraan teman-teman, yang katanya sudah selama 6 tahun, jadi di mobil, dia nyimpan handphonenya, nyalakan, entah apa, aplikasinya, saya lupa, dinyalakan, jadi saya dengar ngomongan temannya, ditutup pakai pisu, waktu itu saya lihatnya di pisu, kemudian dia bilang, saya mau ke belakang sebentar ya, ini ada yang ketinggalan barang. Di jalan, dia dengarin, bahwa ternyata temannya, yang koron katanya sudah 6 tahun, teman, ngomonginnya jelek, gimana sih orangnya nih, ketinggalan mulu barang. Saya kalau nggak dia suka traktir, mungkin saya nggak mau nemeni dia. Itu kan berarti, itu contoh secara yang mungkin nggak susah melihat dengan profesional ya, tapi sehingga nggaknya dari situ berarti yang terbangun adalah, dia bukan orang yang baik amat gitu. Walaupun dalam video itu, seolah-olah kita menyalahkan teman-temannya yang nggak lulus, tapi saya melihatnya malah sebaliknya. Kalau seolah-olah brandingnya seperempuan yang memerekam itu, yang komentar yang pertama ya, ini orang ketiga mulu. Berarti kan imajinya teman-temannya, orang ini barangnya salam ketinggalan. Brand yang nempel di dia adalah itu. Pencitraannya teman-temannya itu kan. Berarti kan ada yang tidak baik juga. Nah ini teman-teman, saya agree banget dengan tulisan quotes-nya dari Jeff Bezos. Jadi memang brand itu adalah yang melekat ke diri kita meskipun kita nggak hadir di sana. Mereka akan jujur ngomongin apa adanya. Sehingga kalau kita ngomongin secara definisi, personal branding adalah suatu kegiatan seorang individu untuk membangun citaannya, untuk membangun identitas diri yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar melihat Anda dengan persepsi yang lebih positif. Jadi konteks yang positif ya. Atau bahasa simpelnya, bahasa simpelnya, personal branding itu sebenarnya penciperan. Bahasa simpelnya, namun dalam konteks positifnya. Dan dalam konteks yang jujur. Bukan konteks negatif dan konteksnya lagi manipulatif. Bukan itu. Tapi ini adalah maksudnya penciperan dalam konteks positif. Ini perlu, teman-teman. Di setiap sebelumnya, ketika kita membangun personal branding-nya salah, salah sasaran, kita akan membangunnya menjadi yang tidak sesuai. Padahal tadi di sesi awal ini, bahwa ketika rekruter melihat CV kita, yang dilihat adalah bagaimana caranya itu cocok. Saya menyingkatnya simpel dengan sebutan kita. Karena personal branding adalah tentang kita. Saya menyingkatnya sebagai kita. Karena personal branding adalah tentang kita. Yang pertama adalah, I-nya adalah impian. T-nya adalah tebarkan. A-nya adalah aktif. Apa ini penjelasannya, Pak? Penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah, K, kenali. Kita harus mengawali diri kita dengan, kita harus tahu siapa dari kita. Kita kalau mau mengawali personal branding, kita harus tahu diri kita siapa. Potensi yang saya miliki apa. Sejilisnya punya apa. Maka teman-teman ketika tadi saya di awal, saya mau tanyakan bahwa, yang kalian lihat di lingkaran saya, seorang Himawan Pramudita, itu sebagai apa? Oh, sebagai praktisi HR, Pak. Karena memang itu skill yang saat ini, musik saya punya. Saya mengenai diri saya, saya ini siapa ya? Oh, saya ini praktisi HR. Saya sudah berkini sebagai HR atau berada di dunia HR, itu lebih dari 11 tahun, hampir 12 tahun, 12 tahun lebih. Oh, berarti skill saya apa nih? Skill saya terkait dengan HR. Itu kita gali dulu. Apa potensi saya? Oh, selain HR, tadi ada yang menulis, sebutnya humble, informatif, dan memang, jadi juga yang saya penjelurkan. Karena saya merasa, oh, saya punya Allah memberikan apa namanya, gift kepada saya itu, saya punya, rasanya punya komunikasi skill yang cukup oke. Yang rasanya bisa disampaikan kepada teman-teman. Dan saya juga punya, punya kelas kemaran untuk mengambil informasi, menyaring informasi, dan memberikan informasi yang penting kepada teman-teman yang lainnya. Tentu, baik-baikannya dengan HR, maupun tentang pengembangan karir. Itu dulu. Di awal kita kenali dulu nih kita. Siapa saya? Kalau kita miss dalam mengenali diri kita, ini nanti akan menjadi problem ketika masuk ke step yang kedua, yaitu impian. Kenapa? Karena mestinya, karena mestinya ketika kita masuk ke I, impian, ini kan kita menentukan kita ingin dikenal sebagai siapa. Kita ingin disebut ahli apa. Kalau kita ingin disebut keahliannya apa, dikenal sebagai apa, tapi kita nggak mengenali diri kita, kita kan jadi aneh. Saya ingin dikenal misalkan sebagai seorang ahli HR, misalkan seorang HR ekspertis. Pengalaman di HR. Tapi ternyata skill saya nggak ada seput-put-put-put-put-put dengan HR. Nggak punya pengalaman di HR. Cuma copy paste aja dari internet, dari Google, segala macam. Nggak bisa dong. Nanti personal branding-nya nggak cukup asli, nggak cukup meyakinkan untuk pihak lain. Maka teman-teman pastikan kamu juga. Pertamanya adalah mengenali diri kamu sendiri. Kemudian tadi yang kedua, sudah saya sampaikan juga, ikan, kita nantikan. Harus. Saya selalu suka dengan kalimat start from the end. Apapun itu, nggak cuma ngomong personal branding, apapun itu, idealnya adalah, menurut saya, baiknya adalah, kita tentukan dulu goal siapa. Baru nanti kita breakdown. Untuk mencapai goal itu bagaimana. Sama dengan personal branding. Ketika ngomong personal branding, kita set dulu goal-nya apa. Goal-nya kan dua. Yang pertama pasti pengen dapat pekerjaan. Yang kedua, yang penting, mau pekerjaan apa? Bukan. Kalau kamu bilang, karena saya banyaknya di HR, saya coba ambil sesuatu, HR aja dan rasanya, contoh sebagai seorang HR, mudah dicernal, teman-teman, baik kamu yang pengen di HR apa tidak. Kalau memang pengen menjadi seorang praktisi HR, pengen kerja sebagai HR, maka itu set sebagai goal-nya, baru di breakdown, baru di breakdown, apa aja yang harus saya lakukan untuk bisa menuju ke sana. Asal satunya adalah membangun personal branding. Maka personal branding-nya saya adalah, saya interes di HR, saya memahami beberapa tools HR, nama masih presiduit, lalu punya pengalaman. Saya memang sudah ikut beberapa teknik HR, dan lain-lain. Satu-satunya harus ditentukan. Sehingga saya waktu itu, saya pernah cerita juga, bahwa pernah ada satu orang, di DM, di linkin saya, yang menyampaikan rata tentang anaknya, anaknya kuliah di kampus A, jurusannya A, kemudian ingin pindah ke kampus yang lain, jurusannya juga berbeda. Beliau menanyakan bahwa, Pak, baik nggak kira-kira pindah? Padahal si anak ini udah semester lima, kalau nggak salah. Saya jawab, Pak, anaknya pengen kerja jadi apa? Ketanya itu loh, goal-nya apa nih? Beliau bilang, apa aja, Pak? Yang penting setelah lulus kuliah dikerja. Sudah. Itu nggak saya lanjutin lagi-detail lagi. Kenapa? Karena mindset awalnya juga salah. Teman-teman, walaupun kalian butuh pekerjaan, jangan bilang, bahasanya adalah, usah mau kerja apa aja, yang penting saya dapat uang. Nggak gitu juga. Walaupun iya bener sih, siap untuk pekerja apapun bener, tapi nggak gitu juga. Harus ditentukan. Impian kamu apa? Dari sini kamu harus pelan-pelan membangun, tadi yang tiga poin, penelitiannya, sekilang penelitiannya, kemudian personal brandingnya, yang saat diri kita pelajari, dan juga networkingnya. Jadi harus punya impian. Jangan sampai kamu nggak punya impian spesifiknya, asal bikin, atau setinggah cair. Yang ketiga, itu adalah tebarkan. Tebarkan personarmu. Tebarkan personarmu dalam hal positif. Tebarkan hal-hal yang memang bisa kamu sharing kepada audiens, kepada siapapun, yang memang cuma mau ke mereka. Basisnya selalu begini. Ini sedikit ngambil materi tentang marketing. Saya selalu punya pendirian, atau saya punya pemahaman seperti ini. Bukan tentang apa yang bisa kita lakukan, atau kalau bahasanya di sini adalah misalkan kita posting di LinkedIn, bukan tentang apa yang bisa kita posting, yang kita mampu posting, tapi tentang apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka ketika kita menebar pesulaman kita, atau menebar manfaat untuk orang lain, contohnya tadi misalkan di LinkedIn, maka yang kita share, bukan apa yang saya suka, apa yang bikin share ini. Oh, saya mau ini, saya mau ini. Bukan, bukan memang itu. Itu bagus sih memang, share aja, tapi menurut saya akan lebih efektif ketika kita meng-share sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena LinkedIn dan sosial media memang dibuka untuk semua orang, bisa melihat. Kalau untuk keuntungan pribadi, ya catatan aja itu di buku harian, misalkan di diary, atau di catatan-catatan pribadi. Kalau memang konsumsinya untuk pribadi. Tapi kalau di sosial media, konsumsinya untuk publik. Dan maka tembakan yang memang bermanfaat untuk mereka. Sehingga dengan mereka merasakan manfaat yang kita share, mereka akan makin mengenali kita. Ini siapa yang nge-share ini? Ini siapa yang nge-share ini? Ini bagus nih sharingnya. Sehingga mereka makin merasakan manfaat kehadiran kita, makin ingin mengenal siapa kita. Dan yang terakhir adalah, A-nya itu adalah aktif. Kalau kita sudah bisa menebat persona kita, maka pastikan itu dapet secara aktif dan konsisten. Jangan cuma sekali-sekali. Jujur, ini sharing aja pribadi saya, saya merasa mungkin punya pengalaman sudah membangun personal branding saya. Soalnya sederhana adalah gini. Ketika saya tidak posting satu artikel, sebelum itu dulu, ketika saya posting satu artikel atau apapun yang bermanfaat, kebarkan ini, yang rasanya alhamdulillah banyak. Ketika saya tidak posting dalam waktu beberapa lama, seminggu, dua minggu, atau bahkan sebulan, dua bulan, lebih dari sebulan gak jarang ya. Lalu pernah hampir sebulan saya gak posting, ya gak ada yang nyari. Ya memang, karena apa? Bukan tentang saya aja, sebenarnya waktu itu, tentang materinya. Maka kalau kita ingin membangun personal branding, kok kita jarang, kalau di link ini ya jarang posting, jarang kita menebarkan manfaat, ya orang lain juga gak peduli. Ya, orang lain juga gak peduli. Maka kita juga harus aktif dan juga konsisten untuk sharing hal-hal yang baik. Pak, apakah sharing hal-hal yang baik itu kita akan mengejar likes, untuk mengejar segala macam itu. Untuk tahap awal, gak usah mengkirin itu. Untuk tahap awal, gak usah mengkirin itu. Share aja hal yang menurut kamu membangun untuk orang lain. Tapi untuk nanti kalau tahap yang udah advance, yang lebih baik lagi, kamu perlu untuk melihat likes segala macam, tujuannya bukan mencari pengakuan dari orang lain, bukan itunya, tapi lebih kepada kamu menganalisa bahwa yang kamu cari itu bermanfaat atau tidak. Jadi balik lagi ke materi ini, untuk bangun personal branding ini, saran saya, kamu ingat-ingat kalimat atau kata-kata kita ini. Kita ya, kenali diri kamu, tentukan impian kamu apa, nebarkan personal kamu, ilmu yang bermanfaat, dan aktif, dan setelah konsisten dalam menembarkan hal-hal baik itu. Gitu, teman-teman. Jadi ini memang menurut saya satu hal yang penting ya untuk teman-teman bisa melakukan personal branding. Ini memang zaman sekarang, kalau tadi saya sampaikan lagi, teman-teman, personal branding ini penting. Dan saran saya, ketika membahas tentang konsisten, ini konsisten dalam hal dua. Yang pertama adalah konsisten dalam hal durasi. Kalau memang mau posting seminggu sekali, silahkan membangun brand kamu di link-in. Misalkan nanti, kita akan share sedikit mungkin. Atau kamu ingin memposting dua hari sekali atau tiap hari, silahkan. Yang pertama adalah konsisten terkait dengan durasinya. Yang kedua adalah konsisten terkait dengan konten. Kalau kamu ingin dikenal, saya ingin dikenal sebagai seorang ekspertis atau profesional di XR dan juga pengembangan karir. Maka yang saya post ini, pertama, durasinya juga harus rutin, sering, tidak hilang tiba-tiba sebulan hilang, seminggu hilang, dua bulan hilang, tidak akhir. Terus begitu. Yang kedua adalah konsisten terhadap kontennya. Saya berapa kali ada yang minta, bantu dong share loongan kerja. Kemarin ada juga yang minta, bantu loongan kerja saya di-share doang. Saya bilang, saya mau share boleh, tapi hanya fokus XR ya. Wakin dong, hanya XR doang ya Pak ya. Tidak jadi deh. Berarti kan mungkin loongan kerjanya bukan XR. Ini hal-hal yang saya rasanya jarang cerita ke orang lain ya. Karena buka tentang personal branding saya. Saya pernah juga ditawari oleh beberapa brand, ada brand yang menawari untuk kerjasama di-endorse, pas saya tanya lebih detail ternyata tidak berkaitan dengan XR. Saya nggak mau. Karena saya nggak mau audiens saya atau networking saya itu bingung. Saya ini siapa? Kuluh siapa? Karena personal branding yang ingin saya bangun adalah saya seorang praktisi XR. Saya seorang XR content creator. Aslinya saya XR content creator. Maka yang saya share adalah berkaitan dengan XR. yang tentu tambahannya kayak Rikos tadi seperti hari ini. Kalau materi ini tidak berkaitan dengan pengembangan karir, teman-teman, saya juga nggak mau share. Karena bukan personal branding yang ingin saya tanya. Maka teman-teman, silakan. Silakan. Praktiknya akhirnya begini. Silakan kamu kenali diri kamu dulu yang belum punya apa, yang belum punya apa, tentukan impian kamu mau dikenal sebagai apa. Ketika kamu misalkan pengen dikenal sebagai orang yang ahli di QC, misalkan, kualiti kontrol. Kalau kamu misalkan kuliahnya berkaitan dengan misalkan kualiti kontrolnya, fokusnya kamu adalah di bidang makanan, misalkan. Sedangkan kamu dulu urusannya teknik pangan, misalkan. kamu ingin dianggap jalanku di kualiti kontrol yang berkaitan dengan industri makanan. Ya sudah. Kamu kenal diri kamu yang skill apa, kamu jaga impian kamu tadi, pengen dianggap kenal di sana, tebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Rekritur akan melihat, oh, si mbak ini, dia sering posting tentang QC ini. Diatanya dia memang bagus nih di QC-nya. Pasti dia melihat profilnya, wah, emang dia punya pengalaman dari kuliahnya di ternyata pangan, misalkan gitu ya. Profil-profil lainnya juga bagus. Posting lainnya juga bagus. Nah, sehingga itu akan membangun branding kamu bahwa kamu dikenal sebagai seorang yang ekspert di QC. Kadang-kadang gini, teman-teman, LinkedIn itu, kalau kita membangun personal branding ini ya, kadang-kadang memang LinkedIn itu belum tentu profil kita dilihat oleh rekruter, belum tentu gitu ya. Tapi, ketika kita melamar satu perusahaan, kemudian kita mencatumkan LinkedIn kita, dan si rekruter-nya tertarik, terus dia buka LinkedIn-nya, itu akan lebih keren kalau ternyata di LinkedIn itu terbangun personal branding kita sebagai posisi yang kita ramar. Jadi gitu, teman-teman. Dan jangan lupa, aktif konsisten itu juga makin memperbesar, ya, seolah-olah makin memperbesar peluang kita untuk dipanggil oleh rekruter. secara pribadi saya sering mengalami itu banyak sekali beberapa yang menawarkan apa namanya, pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang HR. Banyak sekali, karena bagian dari mereka melihat personal branding saya. Bagaimana caranya membangun personal branding melalui platform LinkedIn? LinkedIn ini jaman sekarang, mungkin sekitarnya di 5 sampai 7 tahun terakhir, mungkin sekurang lebih 5 tahun terakhir, ini makin ramai. Ini makin ramai. Dan makin, kalau yang di Indonesia, makin membentuk satu komunitas, satu platform komunitas sosial media yang memang Indonesia banget. Kenapa saya dalam Indonesia banget? karena dulu, dulu itu LinkedIn itu awal-awalnya, banyaknya kalau posting itu pakai bahasa Inggris. Cuman dulu. Awal-awal saya ikut LinkedIn, itu dulu banyaknya kalau posting itu mesti seolah-olah ya, seolah-olah itu harus pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang kan enggak, saya pakai bahasa Indonesia. yang kedua, yang kedua, zaman sekarang LinkedIn itu udah variasi isinya. Dulu, kalau dulu LinkedIn itu, kalau seseorang bikin akupu LinkedIn, kemudian tiba-tiba nongol gitu ya, punya akupu LinkedIn biasanya dianggap, oh bentar lagi mau resaik nih. Karena sudah mulai bisa dipekerjaan di LinkedIn. Tapi sekarang udah beda, di LinkedIn itu menjadi satu komunitas yang luar biasa menurut saya untuk berbagi informasi, berbagi loongan kerja, dan lain-lain. Dan akan menjadi lebih indah kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan itu. Maka, ada beberapa tips dari saya untuk membangun profesional branding melalui platform LinkedIn ini. Yang pertama adalah, jangan lupa untuk menungkapi profil profesional kamu. Pastikan betul-betul profilnya itu terisi secara penuh semuanya dan juga profesional. Pasang foto profesional kamu. kalau tadi lihat gambar yang di awal pilihnya foto yang pakai jazz segala macam bagus, jangan foto yang kamu lagi nge-vive atau lagi ngerokok. Enggak pas. Kurang-kurang pas. Untuk menilai. Kenapa? Karena memang teman-teman foto itu mau gak mau masih menurut saya masih sangat perlu dilihat. Termasuk saya juga mau komentari kalau pasang bikin CV walaupun atas family sudah pada fotonya doang biar enak dilihat. Biar tahu. Saya dulu pernah ada orang kandidat mengidup CV di fotonya di fotonya itu lebih ke gajah kandidat BN tadi. Nggak ngerokok dia sambil duduk setengah congkok duduknya terus di fotonya itu kakinya lebih depan dibandingkan mukanya di belakang jadi kayak selonjurin kaki gitu. Keren sih gayanya. Gayanya keren. Cuman kan kalau untuk profesional saya rasa kurang sehingga kita anggap fotonya nggak profesional yaudah cuma dilihat dan kebetulan juga skill ini juga nggak mumpuni akhirnya kita skip. Yang pertama pasang foto secara profesional di linkin kamu. Foto profesional itu seorang saya yang pertama nggak mesti foto kayak pas foto KTP gitu ya. Pas foto pada umumnya bergerak nggak mesti yang begitu terus tegak gitu ya. Nggak mesti yang begitu. Tapi kamu bisa foto yang lebih elegan karena kalau yang latar merah atau riri itu dah terlalu umum gitu ya. Kamu bisa pasang foto yang lebih elegan sekarang aplikasi foto atau teknik moto itu kan sudah banyak sekali kamu bisa atur-atur gimana caranya misalkan backgroundnya mau dikasih background yang gambar kantor atau background yang gambar apa itu kan bisa mudah sekarang untuk editnya pastikan tampilan gaya-gaya juga profesionalnya. Kedua pasang backgroundnya yang sesuai kan di profile itu belakangnya itu ini ada foto bulat gitu ya kalau di linkin belakangnya itu kan ada backgroundnya kotak memanjang gitu. Kamu kalau mau bikin backgroundnya bisa menggunakan aplikasi di Canva misalkan itu sudah ada template-nya kamu pilihkan background yang sesuai dengan personal branding yang ingin kamu bangun gitu ya. Pasangnya di situ. Kemudian tulis header-nya header itu adalah di bawah nama ya biasanya kalau kamu buka linkin seseorang di bawah nama itu ada kalimat apa gitu ya silahkan kamu tulis yang sesuai dengan keahlian kamu. Saran saya jangan menulisnya sekedar open opportunity siap bekerja bukan itu tapi header-nya itu adalah lebih kepada kamu ini jago di mana kamu ini siapa ekspertnya apa ya tulis di situ ya kalau memang baru punya satu ya satu aja kalau mau ada banyak biasanya kan kasih pembatas dengan garis vertikal itu ya kemudian jangan lupa lengkapin about-nya atau tilingin kamu jangan lupa itu dan pastikan ketika melengkapi itu memang yang berisinya lebih banyak sisi profesionalnya jangan banyak berisinya sisi personal yang mungkin gak ada kaitan dengan profesional jadi di about-nya itu kamu bisa nonjolkan skill-skill kamu yang ingin kamu jual kepada rekruter dan lain-lain ya kemudian tips yang kedua adalah kalau membangun personal berarti harus aktif dalam berinteraksi memberikan komen yang sesuai komennya jangan sampai komennya cuman ya setuju 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 ya enggak tapi lebih kepada komen yang mengkomentari konten yang ada dengan sudut pandangan kamu dan pastikan gunakan bahasa yang baik khususnya adalah postingan-postingan berkaitan dengan hal yang ingin kamu bangun secara personal branding kamu contohnya adalah gini saya secara pribadi karena memang ingin bangun personal brandingnya sebagai HR saya jarang komentar di postingan-postingan yang tidak berkaitan dengan HR jarang saya banyak komentarnya kalau teman-teman pengen komen yaitu di postingan-postingan yang berkaitan dengan HR karena bahkan saya ingin bangunnya di LinkedIn khusus di LinkedIn personal saya adalah seorang HR kalau di sosial media yang lain misalkan di WhatsApp saya status story WhatsApp atau di IG jaman dulu bukan IG yang sekarang itu karena saya hobi kuliner juga saya ingin sebagai seorang pencinta kuliner beda memang bukan hal yang HR karena karena memang yang mau dibangun beda jadi teman-teman pastikan juga aktif dalam berinteraksi di sosial media dan jangan lupa untuk sering-sering likes atau reshare hal-hal yang menurut kamu adalah hal yang bermanfaat jika bisa berbagi dengan orang lain dan terakhir tipsnya membangun personal branding di LinkedIn adalah pastikan juga konsisten untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat apapun itu terserah yang penting sesuai dengan goal personal branding yang ini kamu bangun dan pastikan itu dilakukan secara konsisten baik lagi saya mau sedikit menambahkan terkait dengan ini kita yang paling penting menurut saya yang sekarang perlu kalian lakukan adalah selain mengupgrade profil LinkedIn tadi kalian betul-betul perlu waktu perlu waktu untuk menentukan yang ini silahkan kamu merenung atau kamu bisa berjurusnya dengan yang lebih ekspert kamu ingin berkarir sebagai apa ini penting banget soalnya karena impian ini ini yang akan mendrive yang selanjutnya termasuk yang kenali juga karena apa ketika kamu ingin menjadi seseorang yang dianggap sebagai ekspert di bidang A kok skill kamu belum ke arah yang A kamu bisa meningkatkan skillnya terus kamu juga bisa menembakkan hal-hal yang berkaitan dengan ekspertis di bidang A dan lain-lain maka ini yang penting pastikan kamu tentu ini dulu kamu ingin menjadi seorang yang dikenal sebagai apa ada beberapa teman-teman yang di link ini yang saya lihat yang si junior-junior dia mulai memposting beberapa postingan yang memang relate dengan persona yang ingin dia tojolkan ada yang bidangnya marketing ada yang bidangnya safety ada yang bidang itu menarik menarik karena mereka sudah mulai membangun blendingnya masing-masing sementara itu dulu biar gak terlalu membosankan karena semuanya mendengarkan apa yang saya sampaikan sementara itu saya kembalikan dulu kepada MC-nya kepada penelitian Oke baik wah luar biasa terima kasih banyak Pak Himawan atas materinya sangat-sangat kalau bahasa sekarang materinya sangat daging banget ya teman-teman sangat daging itu adalah sangat-sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan langsung gitu ya benar-benar di kehidupan sehari-hari khususnya untuk para job seeker dan juga yang sedang membangun personal branding gitu ya nah tadi juga udah ada sedikit tips and trick personal branding untuk di link-in gitu ya jadi lebih spesifik lagi teman-teman bisa menggunakan platform link-in sebaik-baiknya dengan cara dari sekarang gitu ya udah mulai membangun bagaimana profilnya harus benar-benar diperhatikan dan lain-lain nah disini juga aku lihat nih partisipannya makin menambah gitu ya tadi mungkin di awal kurang lebih ada 60 70 dan sekarang alhamdulillah udah 90 ya makin ramai dan aku mau mengingatkan lagi barangkali teman-teman disini tadi udah excited banget ya udah luar biasa juga udah ngobrol barang narasumber kita tadi berreaksi dan lain-lain sekarang boleh banget untuk menampilkan pertanyaan ya untuk barangkali ada yang mau bertanya gitu ya pasti sih disini mungkin banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan boleh langsung agar bisa langsung dijawab sama narasumber kita jadi teman-teman boleh langsung menyiapkan dan juga mengirimkan pertanyaan dan tulis di kolom chat di postingan instagram hire today yang posternya itu poster webinar kali ini ya atau teman-teman semua bisa langsung ngeklik link yang ada di kolom chat zoom kita kali ini ya teman-teman semua bisa melihat dan langsung kirimkan pertanyaannya nanti oleh tim hire today akan dipilih kira-kira pertanyaan siapa yang akan langsung dijawab gitu oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini nah aku mau lihat dulu nih kira-kira udah ada belum ya boleh saya hold dulu sebentar iya boleh sebelum sebelum masuk ke sesi Q&A ini kan sambil mengumpulkan ya teman-teman yang mau bertanya saya mau coba mempraktekkan di LinkedIn memposting satu hal yang bermanfaat untuk yang lainnya saya sudah menyiapkan ini saya share screen dulu teman-teman ya tapi sebelum saya apa namanya sampaikan ke teman-teman share screennya ini disclaimer-nya adalah kondisi setiap orang berbeda ini kondisi yang saya miliki sosial media LinkedIn yang saya miliki dan disclaimer-nya yang kedua ya walaupun ini derekam gak apa-apa tapi ini kalian akan melihat LinkedIn dari sisi saya sebagai user-nya ya jadi melihat LinkedIn saya dari dalam mohon tidak di isengin atau tidak disebar peluasan hal-hal yang barengkali mungkin air oke teman-teman di layar sudah muncul ya LinkedIn saya ya oke saya harusnya saya screen-nya semuanya saya mau memposting hal yang belum jadi gini yang pertama saya mau share-in dulu tadi kalau saya ceritakan di profile LinkedIn seperti ini ya jadi tulis nama lengkap kamu ini profile-nya fotonya profesor saya iseng aja waktu itu mempake fotonya kartun biar kata lebih muda aja gitu ya kemudian saya menuliskan siapa saya disini saya mau mencoba memposting hal yang bermanfaat untuk orang lain saya sudah nyiapin caption-nya juga saya ingin share saya ingin share kepada yang terkoneksi dengan saya satu contoh formulir untuk melakukan mutasi demosi atau promosi kenapa ini saya share yang pertama adalah formulir ini adalah formulir yang berkaitan dengan personal branding saya yaitu sebagai HR sebagai praktisi HR dan saya ingin share kepada audiens yang juga seorang praktisi HR jadi kan branding yang saya bangun adalah saya ekspert di HR saya punya pengalaman di HR tentu yang namanya punya pengalaman harus dibuktikan salah satunya dengan apa ya saya punya contoh formulirnya untuk formulirnya HR yang dalam hal ini khususnya berkaitan dengan mutasi promosi dan emosi yang kedua disini saya juga untuk mencoba untuk berbagi hal yang bermanfaat untuk teman-teman yang berkoneksi dengan saya jadi silahkan dibikin caption-nya yang bagus saya sedikit share bagaimana caranya saya membuat caption secara versi saya saya bukan ahlinya di digital marketing bukan ada seorang copywriting profesional juga bukan tapi saya mengambilkan tips ini belum pernah kayaknya saya kasih tipsnya ke orang lain dalam forum-forum seperti ini belum pernah kayaknya jadi mungkin kalian baru pertama kalinya saya bongkar sedikit bagaimana saya cara menulis silahkan kalau mau di video yang pertama pastikan membuat judulnya yang menarik kenapa? karena kalau di LinkedIn itu kan nanti banyaknya dibawanya read more gitu ya nah saya gak sengaja menemukan kalau kita kasih judul yang menarik dan juga kita kasih ini nih kunci di sini saya bisa pakainya strip ada juga pakainya ada yang bintang segala macam saya bisa strip ini biasanya di LinkedIn itu akan ke kunci read more-nya sampai judulnya aja karena kalau biasanya kalau dibuka begini kita gak tahu nanti read more-nya ada di mana saya belum terlalu mau link-link-in apakah bisa disiati atau enggak tapi kebiasaan saya saya kasih strip begini untuk kunci bahwa yang dibaca di postingan awal itu adalah judulnya dan judulnya bikin semenarik mungkin klikbait boleh tapi pastikan klikbait yang jujur kemudian nanti di bawahnya bikin captionnya suka-suka aja tentu yang bermanfaat dengan satu bahasa yang udah dicernak kedua ini tips ini jangan bikin ini bukan ini bukan belajar bahasa Indonesia jadi saran saya jangan yang terlalu EJD-EJD banget satu kalimat itu kan satu paragraf itu kan mestinya ada beberapa kalimat ya maka kalau di EJD kan harusnya begini kira-kiranya yang berkaitan sederhana tapi menurut saya kalau begini akan menjadi susah untuk dibaca maka saya potong setiap satu kalimat yang diakhir dengan titik ini saya kasih spasi biar apa biar dibacanya lebih enak spasinya dua ini satu satu lagi sehingga bacanya lebih enak dan juga jangan panjang-panjang saya biasanya bikinnya dua baris aja atau maksimal-maksimalnya mungkin tiga lebih jarang saya bikin kurang lebih dua aja satu atau dua kemudian saya mau share file-nya kebetulan file yang saya share ini saya makanya pdf kenapa pdf teman-teman karena saya bikinnya ada beberapa halaman beberapa halaman ini kalau ngirimnya dalam bentuk gambar teman-teman biasanya ingin suka pecah pecah itu maksudnya ada banyak gambar susah niniatnya gak enak maka lebih enak kalau dibuatkan dalam bentuk pdf ini juga tips yang lain misalkan dalam bentuk pdf saya ini dia ini bisa saya bikin dalam bentuk pdf ini biasanya kalau di link ini harus menilai kurang dokumen titelnya titelnya bisa di sama atau enggak bisa bikinkan komitasi promosi sama emosi kalau dipakainya kalau pakenya apa namanya pakenya pdf itu nanti tampilannya enak satu halaman satu halaman walaupun dua halaman juga nanti enak nah ini teman-teman saya share ini contoh formulir yang bisa dipakai teman-teman dan ini saya upayakan untuk yang bermanfaat dan kebetulan memang karena beberapa hari yang lalu ada yang minta ada yang minta terkait dengan mutasi promosi ini yaudah dan kebetulan juga belum pernah saya share yaudah saya share aja udah kita pilih dan kemudian di cek dulu sudah tampilannya sudah oke tinggal di posting selesai ada kuncinya disini ya jadi hanya muncul judulnya saja ya sesimpel itu dulu contohnya teman-teman nanti kita lihat responnya akan seperti apa ya oke saya kembalikan dengan moderator silahkan oke waduh jadi kita dikasih tips and trick juga nih teman-teman barangkali ada yang udah acara webinar ini langsung mau mengaplikasikan aku mau langsung posting nih karena aku suka sharing mengenai hal ini itu yang mungkin juga akan membantu personal branding teman-teman semua disini ya bukan aja dari mungkin dari foto ataupun mungkin dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman input semua di link in tapi dengan adanya postingan-postingan yang bermanfaat apalagi mungkin kalau insightnya baik banyak sekali yang nge-like gitu ya atau bahkan nge-comment itu akan semakin membuat postingan-postingan teman-teman semua tersebar gitu ya benar-benar tersebar dan juga banyak bermanfaatannya oke wah luar biasa sekali sekali gitu terima kasih Pak Yung Mawan atas tips and trick yang mungkin sangat mahal ya buat kita semua ini ilmunya luar biasa nah saya juga tadi udah mulai ngecek nih ya di instagramnya here today luar biasa udah banyak nih pertanyaannya Pak Yung Mawan luar biasa nih pada semangat banget gitu ya nah kira-kira nih siapa ya yang mau kita pilih nih dan langsung dijawab pertanyaannya oke sebentar ya teman-teman disini udah mulai banyak dan kita akan menunggu kira-kira pertanyaan yang mana karena disini kurang lebih aku lihat nih di instagram kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 udah ada 5 ya kurang lebih sejauh ini dan teman-teman semua barangkali yang belum mengirimkan pertanyaan dan masih ingin bertanya boleh banget ya untuk langsung ngeklik link instagram yang ada di kolom chat kita dan langsung memberikan pertanyaan nah oke mungkin pertanyaan pertama aku akan bacakan dulu kali ya disini dari disini nama akunnya itu adalah Y3YEE siapa nih akunnya siapa nih barangkali nih akunnya siapa nih katanya pertanyaan adalah bagaimana cara membangun personal branding untuk pekerjaan yang kita inginkan tetapi tidak sesuai dengan background pendidikan kita nah secara sekarang banyak banget ya untuk mungkin background pendidikannya apa namun sebenarnya passionnya dia atau skillnya dia itu ternyata berbanding terbalik nih sama background pendidikan nah itu kira-kira gimana Pak boleh langsung dijawab oke terima kasih untuk kesempatan dan pertanyaannya ini memang banyak terjadi ketika teman-teman mau switch karir ya switch karir atau memang mungkin baru saja ada passionnya passionnya ada di mana bedanya beda dengan kuliahnya no problem no problem teman-teman no problem kenapa karena kan gini yang dilihat adalah kemampuan atau keinginan kita saat ini bukan tentang masa lalu kita yang betul pendidikan memang kalau misalkan tadi sederhananya yang sebagai SR kamu pengen jadi seorang staff SR tentu akan menjadi nilai lebih kalau kamu adalah lulusan psikologi atau lulusan hukum atau lulusan MSTM yang memang tiga jurusan favorit untuk SR itu punya prioritas dia punya nilai lebih tapi ketika kamu bukan lulusan itu kok nggak bisa jadi SR kan nggak juga banyak loh yang memang backgroundnya bukan sebagai seorang tiga jurusan tadi sebagai seorang SR backgroundnya bukan tiga itu tapi yang lain dan itu nggak masalah dan itu nggak masalah sehingga memang kamu punya nilai tanda kutip rada minus mungkin karena pendidikannya bukannya tiga favorit tapi ketika kamu berhasil menutupi itu dengan personal branding kamu bahwa kamu adalah seorang expert di bidang HR atau kamu punya antusias besar di bidang SR atau kamu punya skill mumpuni beberapa skill teknis seorang HR misalkan kamu bisa bikin job desk kamu bisa bisa ngitung gaji itu kan skill-skill yang memang perlu dimiliki ketika kamu membrandingkan diri kamu walaupun mungkin lulusannya adalah lulusan misalkan apa lulusan teknik kimia misalkan atau lulusan geologi misalkan tapi di profile kamu di header kamu kamu tuliskan sebagai HR entusias atau punya skill atau certify misalkan HR staff misalkan kemudian kamu sering memposting hal-hal yang berkaitan dengan HR khususnya HR staff kamu posting bagaimana kamu cerita bagaimana cara bikin job desk kamu kamu cerita bagaimana caranya menghitung lembur karyawan kamu juga aktif berdiskusi dengan member jika lagi ada posting tentang menghitung lembur kamu komen betul sekali pemahaman saya menghitung lembur memang demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan blablabla maka walaupun kamu mungkin lulusan geologi misalkan tadi tapi karena kamu membrandingkan diri kamu sebagai seorang calon praktisi HR atau sebagai HR entusias atau sebagai pengen menjadi HR staff maka lama-lama brandingnya muncul maka lama-lama akan dikenal bahwa oh dia memang expert di HR contoh sederhana teman-teman ketika saya membangun perusahaan saya sebagai seorang HR saya yakin tidak langsung banyak yang melihat saya lulusan apa tidak langsung melihat itu tapi yang dilihat adalah saya siapa oh Pak Imawan ini sering share HR yang dilihat kan itu dulu terus dilihat postingannya juga bagus-bagus dan original ingat ya postingannya sebisa mungkin original jangan sekedar copy paste karena nanti bahasanya bisa berbeda dan lain-lain sehingga dilihat brandingnya adalah sebagai HR baru mungkin ketika tertarik untuk melihat lebih detail di grondnya dilihat profilnya baru oh lulusan hukum tapi kok beliau bisa ngerti ini kan jadi menarik lagi sehingga teman-teman jangan khawatir kalau mau switch karir atau karir impian kamu atau personal branding yang kamu mau bangun itu berbeda dengan jurusan kamu kalau misal tetapi itu dengan yang lain ikut sertifikasi apa ikut training apa nge-share tentang materi apa dan lain-lainnya yang baru diperhatikan teman-teman dalam meng-share postingan pastikan saran saya itu original bahasa kamu sendiri dengan pemahaman kamu sendiri kenapa karena jangan sampai malu-maluin malu-maluin itu apa ketika kamu bangun personal branding kamu sebagai seorang HR yang jempolan misalkan ya kemudian ketika ada yang tertarik menghubungi kamu ketika di interview nanya-nanya tentang postingan kamu karena kamu nggak paham dengan detilnya karena mau nilai copy paste malah nggak bisa jawab malu-maluin jadinya personal brandingnya bukan menjadi bagus malah menjadi jelek kira-kira seperti itu Kak Esania silahkan kalau ada pertanyaan lain oke wah luar biasa ya jadi benar-benar bisa kita bangun dan kita create sebenarnya hal-hal tersebut siap nah Pak Imogen ini ada yang menarik pertanyaannya mungkin juga sangat nyambung dan juga sama backgroundnya dengan background pendidikan Pak Imawan sebagai pendidikan hukum pertanyaannya ini adalah dari username gopress23 Pak Kika mau tanya kalau saya itu lulusan hukum tapi sedangkan 2 tahun awal saya tidak bekerja di bidang hukum dan saya ingin bekerja di bidang hukum tetapi saya melihat postingan yang dibutuhkan itu berpengalaman di bidangnya bagaimana cara membangun personal branding saya agar saya bisa bersaing dan dapat diperhitungkan di posisi legal tersebut terima kasih apakah dimengerti Pak pertanyaannya sejauh ini paham oke baik silahkan Pak oke terima kasih untuk kesempatannya ini sebenarnya pasti relate dengan jawaban pertama tadi dan relate juga dengan materi sebelumnya teman-teman bahwa ini sudah saya bukakan lagi materinya personal branding ini bukan yang berdiri satu-satunya personal branding ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan karir kamu atau berkarir bukan personal branding ini bagian dari yang lainnya saya tadi sampaikan di awal bahwa menurut saya ada tiga tips untuk kalian meraih karir impian salah satunya betul adalah personal branding tapi hal lainnya yang tidak kalah penting adalah upgrade skill-nya kalau kamu tadi misalkan lulusan hukum dalam dua tahun terakhir pekerjanya tidak relate dengan hukum pengennya setelah ini karir ke depannya adalah untuk bisa berkarir di hukum makanya masalah sebenarnya pasti lebih enak karena lulusannya sama cuma kehilangan tanda kutip tanda kutip cuma kehilangan dua tahun karena berkarir di non-hukumnya tetapi dengan kamu bisa upgrade skill kamu bahwa skill kamu mumpuni segala macam itu bisa menutupi yang kurangan dua tahun gini teman-teman pengalaman kerja kalau misalkan saya minta kandidat yang punya pengalaman dua tahun misalkan dua atau tiga tahun yang utama dilihat dari sisi pengalaman kerja adalah orang ini betul-betul punya pengalaman yang mumpuni yang berkaitan dengan skill posisi tersebut jadi percuma juga kalau kamu punya pengalaman kerja dua tahun tapi selama dua tahun gak ada skill yang upgrade gak ada hal yang signifikan yang kamu pelajari masih mirip dengan first year duet karena kenapa selama dua tahun ternyata menggabut kerjaannya gak jelas atau kerjaannya gak sesuai dengan judulnya misalkan judul jambatannya sehingga investi cek gak ada skillnya atau sederhananya gini sama-sama misalkan seorang HR staff punya pengalaman dua tahun di CV-nya yang satu selama dua tahun dia betul-betul kerja dengan luar biasa dan banyak proyek yang dia kerjakan di satu sisi yang lain yang orang kandidat yang satunya yang B selama dua tahun dia hanya ngerjain misalkan ngikutin di CVJS doang kebanyakan di situ tentu ketika diinterview oleh rekruter walaupun sama-sama punya masa kerja dua tahun pengalaman dua tahun kan skillnya beda jadi gak mutlak punya pengalaman dua tahun akan dianggap pasti berskill gak juga akan dites nah kamu kalau kehilangan dua tahun tadi ya gak masalah juga masih gak apa-apa yang penting apa skill kamu tetap kasar skill kamu upgrade sehingga kamu bisa bersaing dengan orang yang mungkin selama dua tahun punya pengalaman sebagai legal atau yang punya skillnya selama dua tahun skillnya sudah upgrade karena pekerjaannya mereka kamu kejar ekosertifikasi mungkin atau ekotraining mungkin bikin portfolio dan lain-lain ini ya tips yang pertama upgrade skillnya jadi kita jangan tanda kutip hanya kalau kita bahas hari ini adalah personal training jangan beranggapan dengan professional branding doang itu bisa kamu mendapatkan karir pimpinan gak juga gak juga masih ada hal lainnya yang perlu kamu lakukan saran saya adalah upgrade skillnya kompetensi ini biasanya juga tiga-tiginya akan sejalan akan jalan beriringan kalau kita dalam membangun personal brandingnya secara jujur dan bermanfaat ya ketika kita membangun personal branding dengan baik ilmu yang disyarat adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika kita ngeser ilmu teman-teman ini secara tidak langsung kita tetap mengubah skill secara tidak langsung kenapa? karena ketika kita mau posting satu artikel misalnya atau postingan makanya tadi saya pilih yang original jangan itu kan kita akan baca ulang kita akan ngetik ulang kita akan menyiapkan materinya itu kan kita merefresh materinya yang sudah kita pelajari atau kalau itu adalah hal baru akhirnya jadi belajar hal baru lagi sehingga apa? otomatis skill-nya dan kompensinya ke-upgrade ketika kita melakukan personal branding nah ketika personal branding ini berhasil dijalankan otomatis networking-nya juga akan makin nambah gitu ya otomatis nah maka teman-teman ketika membangun personal branding ini jangan melupakan yang satu dan yang tiga yang kanan-kirinya jangan bikin artikel jangan hanya bikin artikel pastikan copy-paste gitu ya lebih suka lebih sering adalah reshare-reshare doang tidak menambahkan value-nya tidak ada added value tidak ada penambahan ya kan seperti itu ya jadi kalau ada artikel yang bagus kamu reshare boleh atau kamu ceritakan ulang sehingga nanti secara nggak langsung skill kamu jadi jangan hanya gini teman-teman lagi juga mindsetnya kita jangan hanya melihat kekurangan kita kita jangan hanya melihat kelemahan kita tapi kita lihat adalah peluang terdepannya kalau tadi merasa kalau tadi fokusnya misalkan yang urusan hukum kebarusan ya fokusnya kepada pak saya sedih karena saya kehilangan dua tahun karirnya bukan di hukum padahal saya pengen hukum fokusnya kepada itu doang akhirnya apa jadi ya sedih terus padahal kalau dia bisa fokus pada hal yang lain oke nggak apa-apa saya kehilangan dua tahun tapi saya mau bangun personal branding saya bahwa saya ahl hukum ya silahkan ya sementara itu Kak Sanya siap oke jadi yang bisa saya simpulkan dari jawaban tadi adalah jangan minder karena data pengalaman tapi kita bisa juga ngejar gitu ya ngejar dari ketertinggalan itu dengan melatih atau juga mengupgrade skill siapa tahu memang bisa jadi setara dengan mungkin yang punya pengalaman dua tahun berikutnya oke jadi jangan patah semangat ya ini untuk yang atas nama user time itu gue press 23 semangat semoga dikasih kelancaran di bidang yang diinginkan nah ini wah ini banyak sekali luar biasa Pak Imawan ini antusiasme yang bertanya nih luar biasa banyak sekali sampai bingung nih ya untuk memilihnya tapi ini ada pertanyaan yang menarik nih kita kan udah ngomongin tentang personal branding ya Pak ya tadi ya dengan gimana caranya kita meng-create itulah istilahnya tapi disini ada yang lebih basic nih dan emang penting banget dari atas nama Vega Marlina katanya bagaimana cara untuk lebih bisa mengenali impian pada diri kita sebagai podes awal gitu ya karena kita gak tau nih masih bingung kayaknya personal branding yang cocok untuk kita tuh apa seperti itu Pak boleh dipersilakan oke terima kasih pertanyaannya dan kesempatannya ini yang berkaitan dengan kita tadi ya dengan kita ya kenali mengenali diri sendiri itu banyak cara teman-teman mengenali diri sendiri itu bisa kamu ya mengintropeksi diri ya merenung ya bertapa di gunung mana gitu kan sambil berusaha mengeksplor diri saya itu kuat di mana lemah di mana dengan anugerah SWOT bisa kan segala macam bisa dengan itu atau dengan cara yang lain gak bisa kamu bisa menghubungi seorang psikolog gitu ya tes minat dan bakat untuk bisa tahu kamu itu sebenarnya kokohatannya ada di mana ya dari situ bisa banyak-banyak cara atau kamu bisa bisa banyak apa namanya ngobrol dengan orang lain gitu kan hanya ke orang lain personal branding saat ini yang muncul di orang lain yang orang lain lihat saya itu sebagai apa gitu ya soft skill-nya apa gitu kan kemudian punya mampuannya apa dari situ dulu jadi banyak hal caranya kamu bisa mengintrope sendiri bisa ngobrol dengan diri sendiri bisa meditasi gitu ya untuk mencari siapa sih saya gitu kan siapa sih saya ini gampangannya gini teman-teman kamu pecahkan atau pisahkan menjadi atau di break room menjadi dua kolom besar yang pertama adalah hard skill yang kedua adalah soft skill hard skill ini berkaitan dengan kemampuan teknis kamu bisa lihat ini dari sisi yang pertama terbakar penelitikan kamu yang kedua sertifikasi yang kamu sudah ikuti dan hard skill-hard skill lain dari training-training kamu ikuti juga contoh misalkan hard skill-nya adalah baik lagi sebagai seorang HR misalkan dia mikir hard skill saya apa ya oke yang pertama adalah saya bisa bikin job desk yang kedua adalah saya bisa bikin TPI yang ketiga adalah saya bisa apa harus saya bisa apa terus juga itu saya lulusan apa itu yang hard skill-nya dulu dituliskan banyak sebanyak-banyaknya ketika kita menuliskannya gak apa-apa nulis liar dulu gak apa-apa apa-apa dulu nanti setelah itu mau dianalisa mana yang dicaurat mana yang digabung baru apa-apa selanjutnya jadi hard skill-nya soft skill juga sama soft skill ini kan berkaitan dengan karakter bagaimana karakter saya apakah saya orang yang lulus itu banyak-banyak juga jujur on time apalagi ya kekuatan saya sebagai soft skill oh saya komunikasinya bagus oh saya pantang menyerah semua lulus itu dulu sebanyak-banyaknya baru nanti dianalisa lebih dalam mana yang memang oke mana yang perlu dihapus misalkan di asal nulis aja atau mana yang bisa digabung nanti dilakukan itu kalau mau sendiri kalau ada biaya mau menghubungi sekolah itu juga bisa nanti ada tes kemampuan minat dan bakat nanti bisa ditektur saya bahkan anak saya itu umur masih setahun atau dua tahun langsung saya masukkan ke tes penerbakan yang menembakkan sidik jari untuk tahu dia potensinya ada di mana untuk tahu mengenali jadi dia belum bisa mengenali diri sendiri sebagai orang tuanya mengenali oh segini nanti tinggal diarahkan ketika sudah bisa komunikasi dengan si anak dikasih tahu dulu sudah dites hasilnya ini kamu tuh kemampuan kamu itu di bidang ini ini jadi teman-teman kamu bisa menilai diri kamu sendiri dari hard skill dan soft skill kamu kamu juga bisa menggunakan jasa pihak lain yaitu sekolok atau biurosekologi itu banyak kamu ikuti dari situ kamu bisa pilih dua apakah nanti karir impianmu berkait dengan skill utama kamu khususnya terkait dengan pendidikan seperti tadi atau mau berbeda itu tidak apa-apa kalau ngomong impian bagaimana cara menentukannya cari yang paling nyaman kamu mungkin bisa mengeksplor kamu bisa mengeksplor banyak pekerjaan yang ada di dunia ada di Indonesia sesuai dengan jurusan kamu maka kamu perlu banyak ngobrol kamu perlu banyak ngobrol dengan senior-senior untuk tahu dia kerjanya apa kerjain apa kamu tanya atau enggak atau kamu juga bisa browsing-browsing di internet kalau kamu mau iseng itu ada misalkan kalau kita lihat loongan kerja kita bisa lihat loongan kerja secara spesifik sesuai dengan jurusan maka misalkan lulusannya tadi psikologi tinggal tulis saja di searching lulusan psikologi pekerjaan yang cocok apa saja kamu bisa pelajari satu-satu contoh sederhana misalkan sebagai SR itu kan bidangnya enggak cuma rekrutmen yang kedua terkaitan dengan impian adalah kamu juga harus memilih kamu juga harus memilih karir mana selain kamu mampu kamu juga enjoy di situ saya dari SMA punya ketertarikan dengan psikologi lalu pada akhirnya saya enggak mau pulih di psikologi saya menikmannya diukum karena saya pengen menjadi seorang SR juga yang ngerti aturan undang-undang namun dalam perjalanannya karena sebagai lulusan hukum itu kan banyak oke sepertinya sedang ada kendali koneksi teman-teman semua untuk dari Pak Himawan itu sendiri nah kita akan menunggu untuk koneksinya kembali baik lagi dan akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vega Marlina lagi gitu ya sebentar oke nah tadi teman-teman semua disini juga udah memberikan pertanyaannya banyak sekali ya jangan khawatir kita masih ada waktu nih sampai kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan jadi untuk teman-teman semua yang tadi udah memberikan pertanyaan dan juga belum dijawab tenang masih ada kemungkinan untuk bisa dijawab kali ini tapi kalau misal teman-teman semua disini ada pertanyaan yang pada kesempatan kali ini belum bisa terjawab tetang aja ya teman-teman ikutin high-trade terus dan mungkin nanti akan dijawab di webinar selanjutnya ya oke udah kembali nih udah kembali gimana Pak udah aman iya wifi-nya mati tiba-tiba oh gitu iya tadi tadi saya sampaikan sampai mana ya tadi itu adalah kita bisa juga melatih apa dengan udah dari bisa membangun dari profesional terus kita juga bisa langsung sesuai dengan ya ya tadi yang kaitan dengan kenali diri ya jadi bisa kamu mengenali diri kamu dengan dengan kamu introversi diri dengan berbicara dengan diri sendiri yang kedua dengan orang lain yaitu contohnya adalah sekolok yang kedua tadi yang terkaitan dengan impian kamu harus tentukan impian kamu itu adalah karir mana yang menurut kamu akan nyaman kamu berada di sana dan kamu bisa sesuai dengan bukan bahasanya bukan sekedar passion ya tapi kamu bisa mengeluarkan energi banyak di sana dan tanpa lelah contohnya adalah ketika saya lulus hukum pertama kali saya berkarir awalnya di bagian legal itu bukan bukan karir impian saya karena saya pengennya di HR waktu itu sebenarnya dulu cerita iseng melamar tetap diterima akhirnya karena bukan passion saya karena saya sudah men-setting karir impian saya ada di HR saya hanya setahun di sana saya pindah ke perusahaan lain dan masuk ke bidang HR gitu ya jadi dari awal saya sudah merasa bahwa saya akan nyaman di HR energi saya akan banyak ketika saya berinteraksi dengan orang lain energi saya juga akan banyak dan saya siap maraton lari jangka panjang jarak jauh bukan sprint di bidang HR yang memang berkaitan dengan orang itu ditentukan mana yang saya nyaman mana yang memang saya enjoy kalau itu bisa kalian temukan dengan diri sendiri bagus tapi kalau tidak bisa lagi-lagi kamu bisa ngobrol dengan orang lain dengan tes pinat bakat yang di psikolog kamu juga bisa tanya sebenarnya saya cocoknya ada di mana ini tidak bisa selesai sih obrolan untuk menentukan impian karir dengan satu sesi seperti ini tidak bisa selesai karena memang harus digalir lebih dalam tapi kuncinya adalah kamu harus tentukan apa namanya bahasanya impian kamu sebagai apa dan itu kamu jagain kuncinya di sana untuk menemukan impiannya apa kamu bisa banyak diskusi dengan banyak orang luar biasa jadi kita bisa menggunakan jasa profesional untuk tahu minat dan bakat kita ataupun kita juga bisa mengenali diri sendiri dengan kita ngelis mana soft skill dan juga hard skill yang mana benar-benar membuat kita nyaman membuat kita melakukan apa yang kita sukai nanti pada akhirnya bisa membawa kita oh ternyata ini impian saya seperti itu oke luar biasa jawaban dari Pak Hizmaun sudah sangat detail terhadap pertanyaan tadi mudah-mudah juga bisa langsung terjawab mungkin pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan tadi semoga bisa langsung terjawab ya jawabannya sama dari pertanyaan sebelumnya nah ini ada juga nih pertanyaan yang lebih spesifik nih ya dari ke Vicky Sarmosian bagaimana cara membangun personal branding yang hanya tamatan SMA nih katanya gitu Pak boleh dipersilakan Pak oke hanya tamatan SMA lah memang kenapa gitu ya tidak masalah kan tidak masalah jangan lagi-lagi teman-teman jangan berfokus kepada kelemahan kita kalau itu jangan kelemahan kalau kamu dengan pertanyaan tadi kan saya nangkepnya merasa inferior merasa kurang karena hanya sekedar lulusan SMA kalau tadi komen saya yang pertama adalah kenapa ya gak ada masalah gitu kan gak ada masalah ini bukan berkaitan dengan latar pendidikan kamu bukan berkaitan dengan kekuranganmu enggak personal branding itu berkaitan dengan kita mau menonjolkan hal positif di diri kita kita ingin ingin nge-share kita ingin menjual diri hal-hal yang positif diri kita jangan kita menjualnya yang negatifnya atau kekurangannya maka walaupun kamu lulusan SMA kamu bisa bisa mencetting kamu ingin menjadi apa misalkan pengen menjadi seorang admin SMA mungkin banyak pekerjaannya misalkan sebagai admin maka kamu bisa nge-share di sosial media atau kamu menguasai upgrade skill kamu yang berkaitan dengan administrasi kan sekarang banyak untuk ikut training Excel upgrade skill kamu di bidang administrasi dan lain-lain itu bisa kamu bangun disana maka personal brandingnya kalau kamu ingin kalau menulis SMA pengen menjadi seorang admin ya kamu bangun brandingnya kalau orang baca nama kamu itu kamu ahli di bidang administrasi contohnya apa misalkan kamu nge-share cara apa namanya kalau di Excel itu misalkan mengubah dari kata kemarin saya lihat di salah satu link di salah satu social media di IG dia nge-share tips untuk Excel mengubah yang di kolom ini menjadi bagaimana jadi dia kasih tipsnya nah itu kan kamu bisa sharing sharing bahwa kamu sudah pernah ikut training Excel misalkan ya kamu sharing salah satu ini nggak usah semuanya salah satu dulu aja karena kalau semuanya nanti bingung ada yang nge-share rumus Excel 200 sumus Excel di-share semuanya ya itu kan iya kalau kebaca semua tapi kata satu kamu bahas misalkan pengen bahas tentang VLOOKUP misalkan kamu ngerti VLOOKUP kamu udah pernah ikut trainingnya terus kamu share gitu VLOOKUP itu apa sih VLOOKUP itu gini-gini fungsinya gini-gini ini kepake banget loh kalau kamu ngurusin administrasi begini-begini yuk caranya begini katanya begini begini misalkan kamu selain bikin caption kamu juga posting Excel yang kamu bikin videonya gitu ya kamu rekam videonya kamu coba contohkan bikinnya begini atau kalau ngomong gak bisa bikin videonya dengan model PDF kayak tadi ada halaman 1 halaman 2 segala macam itu juga bisa jadi teman-teman jangan minder kamu lantar politikannya di mana jangan kamu lulusan geologi pengen jadi SR bisa gak? ya bisa jangan minder kalau kamu udah minder duluan yaudah kamu kalah dengan diri kamu sendiri lulusan SMA doang terus merasa itu minder sehingga bingung mau berkarir lebih apa kalau kamu sudah bilang bahwa saya kan cuma lulusan SMA doang susah kan lulusan saya yaudah itu di aminkan kamu jadi susah kan sayang jadinya padahal harus oh pikirannya positif memang saya lulusan SMA tapi saya punya kemampuan ABCD skillnya punya ini maka baik lagi keimpiannya kamu pengen jadi apa terus kamu bikin analisa kekurangannya yang belum dimiliki apa aja nih ya kekurangannya dimiliki apa aja kekurangannya dimiliki apa aja nih beberapa poin misalkan pengen jadi admin salah satu soft skillnya adalah atau hard skillnya adalah perlu excel gitu ya ternyata kamu gak akan di excel ya berarti itu harus diisi kekurangan itu dengan cara sama ya ikut brandingnya dong ya jadi personal branding itu jangan kamu mempersonalkan eh membrandingkan hal yang kekurangan dari diri kamu jangan justru malah harus membrandingkan kelebihan kamu kurang lebih begitu oke jadi jangan minder jangan khawatir kita harus pede harus percaya diri dengan kemampuan kita sendiri sampai padanya kita bisa untuk menunjukkan kapabilitas kita ya kalau misalkan kita aja udah gak pede bagaimana orang lain bisa percaya dan juga yakin terhadap kita oke nah ini last question nih kayaknya apa ya sebelum kita nanti foto bareng dan juga ke sesi-sesi selanjutnya ini pertanyaan terakhir dan mungkin kalau teman-teman semua disini udah mengajukan pertanyaan tapi mohon maaf banget karena waktu kita terbatas dan belum terjawab boleh langsung mungkin di lain kesempatan bisa langsung bertanya kepada Pak Himawan gitu ya dan juga mungkin harus ngikutin kegiatan higher today barangkali ada webinar lagi kita akan disusi lagi nah ini pertanyaan terakhir dari username kalau.bosen pertanyaannya adalah ini menarik sih personal branding lebih baik dibentuk dari umur berapa ya sebenarnya idealnya Pak wah ini menarik ya boleh Pak diberilahkan oke saya gak punya data ilmiahnya ya personal branding baiknya dari umur berapa ya tapi gini teman-teman makin cepat ya makin baik makin segera makin baik jadi bukan berarti ketika kamu masih mahasiswa masih semester 3 bahkan mungkin semester 1 masih awal-awal terus merasa bahwa tak perlu ada personal branding enggak juga segera bangun karena gini personal branding itu bukan sesuatu yang instan kamu mengenalkan diri kamu dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang dikenal oleh orang lain itu kan butuh proses butuh waktu maka sesegera mungkin itu lebih baik contohnya ada di link-in itu yang mencelsikan dirinya sendiri dia bikin seribu postingan atau seratus postingan saya lupa seratus ribu ya yang dia berkomitmen untuk setiap hari posting setiap hari nge-share sesuatu nah itu kan ketika dia awal postingan pertama dengan nanti dia dipostingan ke seratus personal branding dia kan berbeda anggap seratus berarti kan seratus sehari anggap tiga bulan hari ini personal branding dia terbentuk sebagai siapa tapi tiga bulan yang laku dia enggak dikenal sebagai siapa misalkan sehingga ini yang butuh proses ini bukan jalan instan teman-teman maka saya ini teman-teman jobseeker ya lagi-lagi beberapa barangkali ya yang mainstream terjadi di lapangan adalah yang pertama jobseeker ini banyak yang jarang baca yang kedua jobseeker ini banyak yang pengennya instan nah ini dua hal yang menurut saya jangan terjadi di kalian kalian harus anti-mainstream kalian harus berbeda jangan sampai blunder tadi yang model yang saya sudah cari pekerjaan sebagai rekruter eh yang lain ada yang komen interest pak interest pak yang kedua apa namanya tadi saya apa yang kedua ya saya tiba-tiba ngeblank ya yang mana pak harus rajin baca yang pertama baca dan apa tadi yang kedua ayo apa disini teman-teman semua ada yang bisa menjawab ada yang ingat gak kira-kira ada yang ingat gak teman-teman jangan instan betul tuh jangan instan pak membahas tentang instan ternyata ada yang ingat ya berarti masih fokus ya pak luar biasa pak fokus jangan instan tuh gini kemana saya ada yang nanya pak kalau saya ikut sertifikasi ini kalau saya ikut training ini apakah saya dijamin akan ada kekerjaan ya enggak dong termasuk dengan personal branding ini jangan berharap langsung oh saya mau menjalankan tipsnya ah bikin personal branding beranggapan berharap dalam waktu suatu bulan saya dapat pekerjaan belum tentu saya kira nyerah ah gak dapat pekerjaan saya tinggalkan aja enggak gitu karena memang ini butuh konsistensi butuh kesabaran sehingga teman-teman jangan selalu berpikiran jadi jawab pikiran itu pengen serba instan untuk menjawabkan pekerjaan enggak juga memang ada proses dan proses itulah yang akan bikin kamu makin matang nikmatin prosesnya jangan ngeluhin prosesnya nikmatin ada orang yang harus diinterview sebanyak 10 kali dan gagal sebelum dia akhirnya interview di perusahaan yang impian dia itu interview yang ke-11 dan dia udah lebih siap bayangkan ketika perusahaan seandainya ya perusahaan yang impian dia panggil dia di fase dia pertama kali mungkin belum terbentuk dia pengalaman diinterview sehingga potensi gagalnya bisa jadi lebih besar tapi karena dia sudah mengalami 10 kegagalan dia sudah belajar dari 10 kegagalan positif thinking ya dia jalani prosesnya dengan happy bukan dengan ngedumel ketika dapet kesempatan yang wow dan dia udah lebih siap kita kan jadi lebih mantap kita gak pernah tahu kita gak pernah tahu karir kita nanti nyampe-nya di mana kita gak pernah tahu tapi kita harus menyiapkan diri terus untuk ke atas sana jadi teman-teman ya jadi jangan selalu berpikiran serba instan bahwa wah saya kalau udah melakukan ini harusnya berhasil nih loh Pak saya udah jalan selama seminggu tapi gak ada panggilan nih ya kurang lama udah sebulan Pak tapi belum ada panggilan ya ya mungkin kamu harus lebih lama lagi teman-teman kalau mungkin mau baca buku ada buku bagus namanya Atomic Habit di situ juga salah satunya menceritakan tentang poin tadi barusan ada proses beliau menyebutkan sebagai titik latin jadi bambu contohnya bambu kalau kita nanam bambu teman-teman ini dia gak langsung menjulang ke atas jadi selama selama 3 bulan kalau gak salah 3-6 bulan pokoknya berbulan-bulan awal bambu kalau kita tanam itu gak nunggu seperti ini dan nunggu segitu-segitu aja kenapa? padahal ternyata dia membangun akarnya ke dalam dulu bahwa setelah 3-6 bulan setelah itu dia akan menjulang ke atasnya luar biasa cepat luar biasa cepat artinya apa? kalau baru nanam bambu anggap tadi misalkan 3 bulan baru tumbuh besar ya terus nungguin sebulan nah akhirnya bambunya dihancurkan diganti dengan tanaman yang lain gak sabar ya gak berhasil padahal setelah itu setelah 3 bulan misalkan itu nunggu perharinya luar biasa cepat ada proses waktunya dan masalahnya masalahnya kadang kita gak tahu seringkali kita gak tahu kapan titik berhasilnya kita butuh proses berapa lama butuh merasakan gagalan berapa lama untuk mencapai titik susah kita karena gak tahu maka kitanya harus bersabat jadi kalau balik ke pertanyaannya kapan waktu yang tepat tidak ada cara ilmiahnya saya belum tahu data tapi lebih cepat lebih bagus karena semuanya butuh proses oke luar biasa ini semoga terus terngiangnya untuk kita semua bahwa ternyata dalam membangun personal branding dalam proses recruitment itu prosesnya tidak instan dan pasti butuh waktu jadi kalau misalkan tanya kapan sih waktu terbaik secepat mungkin tidak harus menunggu teman-teman lulus dulu atau bahkan ketika mencari kerja ya kalau misalkan teman-teman semua disini mungkin aku lihat tadi juga banyak yang mungkin baru masuk kuliah tapi keren banget udah mau ingin membangun personal branding itu luar biasa jadi pada akhirnya nanti ketika teman-teman mau mencari kerja tuh sudah terbentuk personal brandingnya tadi kata Pak Satu Himawan juga dalam bentuk personal branding bukan sehari dua hari ya teman-teman tapi butuh juga pengalaman butuh juga mungkin waktu dan lain-lain jadi secepat mungkin gitu terima kasih banyak Pak Himawan atas jawaban-jawaban atas pertanyaannya juga dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bertanya ya tadi luar biasa dan masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab aku ulangi lagi mohon maaf atas adanya kekurangan ataupun juga tersediaan waktu yang tidak terlalu banyak jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan kali ini boleh langsung barangkali nanti ketemu sama Pak Himawan di lain kesempatan boleh langsung gitu ya mas saya yang ikut webinar waktu tanggal segini waktu itu pertanyaannya belum terjawab gitu ya Pak Himawan sangat-sangat feel free banget ya Pak luar biasa jadi boleh langsung diskusi dan juga bertanya langsung boleh banget gitu oke nah barangkali Pak nih ada yang mau kepo juga mungkin sosial medianya dari Pak Himawan selain mungkin tadi link-in ya Pak ya mungkin boleh link-in ada imaman meramudita IG juga ada IG boleh Pak apa tuh username kita Pak ad-imaman meramudita kalau nggak salah IG-nya oke oke itu namanya tenang aja siap nah itu bari biasa jadi sangat-sangat terbuka nih narasumber kita kali ini untuk diskusi dan juga menjawab jadi teman-teman semua jangan berkecil hati ya teman-teman semua untuk yang belum terjawab nah selanjutnya ini akan ada sesi foto dulu sebelum pada akhirnya nanti saya akan memberikan sebuah ringkasan dan juga closing ya jadi kita akan foto bareng dulu nah teman-teman semua disini yang belum on cam boleh nih kita pingin kenalan lebih baik barangkali teman-teman semua nanti ketemu sama Pak Himawan dan juga mungkin lagi di interview mungkin sama Pak Himawan jadi Pak Himawan tahu nih muka-mukanya siapa aja nih yang weekend tapi tetap semangat belajar ayo kita sebelum aku mulai dan aku memandu untuk fotonya boleh aku persilakan untuk on cam dulu ya siapkan senyum terbaiknya kita foto bareng walaupun online tapi disini seru banget nih kalau kayaknya kalau offline tuh kita ketemunya banyakan ya 70 orang disini luar biasa oke nah udah mulai pada on cam nih disini nah teman-teman semua yang belum on cam boleh masih kita tunggu nih ya sebentar lagi kita akan foto bareng dulu wah disini juga lumayan banyak ya jadi nanti fotonya mungkin beberapa kali ya teman-teman disini ada beberapa slide ada 3 slide nanti kita akan fotonya 3 kali jadi kita gak tahu slide-nya masuknya slide mana jadi senyum aja ya teman-teman ya barangkali nanti kejepretnya takutnya pas lagi gak senyum gitu oke nanti akan masuk sospeknya higher today jadi berikan senyuman sebaik mungkin oke mungkin segini ya yang lain yang ada mau on cam boleh masih kita tunggu nah oke oke udah mulai pada on cam juga mungkin akan aku pandu ya untuk hitungannya teman-teman dari tim higher today boleh langsung meng-capture-nya aku akan hitung 1,2,3 oke lagi ya teman-teman 1,2,3 sekali lagi 1,2 oke sekarang boleh seru-seruan deh pakai gayanya bebas mau yang love mau yang gini boleh ya kita seru-seruan mumpung weekend nih kita mulai lagi foto sekali lagi ya teman-teman ya nih senyumnya udah pada semangat gini 1,2,3 oke sip terima kasih banyak teman-teman semua atas ketersediaannya untuk on cam senyum dan juga memberikan semangat dan aura energi-energi yang luar biasa ya pada kesempatan kali ini nah tidak terasa teman-teman sebenarnya ini seru banget ya obrolannya kayaknya gak cukup deh kalau 2 jam ya apalagi ngomongin tentang kesulaman branding tapi karena mungkin adanya ketersediaan waktu yang tidak terlalu banyak aku akan merangkum nih kira-kira tadi Pak Imawan udah menyampaikannya tuh beberapa hal banyak banget sebenarnya tapi kurang lebih adalah personal branding dalam dunia kerja itu khususnya di proses awal ya yaitu ketika recruitment adalah sebuah karakter yang kita bangun dari pengalaman latar belakang pendekan dan juga mungkin keahlian atau soft skill yang harapannya akan bersatu untuk bisa sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dituju nah membangun personal branding juga yang sesuai akan membuka beberapa peluang nih kata Pak Imawan dalam proses recruitment yaitu yang pertama agar dilirik HRD-nya dan juga tidak di blacklist di proses awal sehingga kita bisa melanjutkan ke proses-proses yang selanjutnya ya teman-teman semua dan jangan lupa untuk menerapkan tips and trick yang juga tadi udah disampaikan mengenai metode kita ya kenali impian tebarkan dan aktif nah itu kurang lebih itulah highlight-highlight materi yang sebenarnya banyak banget ya mudah-mudahan teman-teman semua disini juga tadi udah mencatat ataupun juga banyak merekod ya materinya yang pastinya bermanfaat nah sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak ya untuk narasumber hebat kita kita kali ini untuk Pak Imawan Prabu Dita semoga semakin sukses semakin selalu menginspirasi dan juga semakin apa ya banyak-banyak memberikan inspirasi kepada orang-orang dan juga tentunya juga menjadi panutan lah istilahnya gitu semoga sehat selalu ya Pak ya mungkin lagi kurang enak badan semoga segera diberikan kesehatan dan sukses selalu ke depannya karirnya saya juga terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua para partisipan yang udah luar biasa antusias semuanya gitu ya pada kesempatan kali ini udah aktif bertanya aktif juga memberikan respon ketika Pak Imawan bertanya dan lain-lain jangan lupa untuk terus ikuti akun sosial media dari Hayat Today karena kemungkinan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Hayat Today ya dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf banget apabila banyak sekali kekurangan dari segi teknis ataupun hal-hal lainnya dari webinar kita kali ini dan khususnya untuk dari saya pribadi apabila terdapat salah kata dan akhir kata nih ya teman-teman semua semoga kita semua bisa dilancarkan dalam menggapai mimpi apapun apapun yang sedang kita capai apapun yang sedang kita usahakan jangan menyerah karena semuanya tidak instan seperti itu stay safe dan stay healthy semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkurat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh